Kemarau. Itu tidak beradab terhadap lingkungan. Jadi beradab itu bukan hanya semata-mata. Cium tangan itu beradab juga. Tapi beradab yang lainnya juga jauh lebih besar. Beradab kepada Allah. Beradab kepada orang tua. Beradab kepada gunungan. Kepada alam. Kepada lingkungan. Bahkan beradab kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Di antara adab terhadap Nabi ya kan. Ketika disebutkan namanya. Kita bersalawat. Jadi sebenarnya setiap sisi kehidupan kita. Setiap sudut kehidupan kita. Memerlukan apa yang disebut dengan adab. Kalau tidak kita akan menjadi biadab. Lawan daripada adab itu adalah biad. Oleh karena itu memastikan. Siswa-siswi beradab itu. Merupakan memang tugas. Daripada kita sebagai seorang guru. Terakhir. Terima kasih. Ini sebenarnya kalimat yang paling ditunggu-tunggu. Lama betul slide ini. Untung tak nampak slide-nya 100. Kalau tahu itu siap-siap lah. Oke baik. Saya tutup dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan disimpan dulu pertanyaannya. Nanti setelah sesi. Narsumber ketiga-tiganya mempapakkan materi. Baru kita buka sesi tanya-jawab atau diskusi. Oke. Baik. Oke langsung saja. Kita lanjut kepada pemateri kita yang kedua. Kepada Ibu Pembina Yayasan. Ibu Dokter-Dokter Hajah Susiana Tabrani MPD. Kami silahkan dengan segala hormatnya. Pak, Pak Deddy boleh minta tolong Pak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu di sini. Tadi sebetulnya saya ikut membuka. Tapi mungkin langsung saja. Bapak Ibu sekalian salam kenal. Ananda juga salam kenal dan selamat datang di SMK Abdurab Pekanbaru. Baiklah kita santai saja ya. Jadi tidak seperti talk show serius ya. Kalian saya juga memperkenalkan diri. Ini sedikit CV saya. CV ini sebenarnya adik-adik sekalian hanyalah perkenalan. Bahwa kami ini sudah tua. Sudah tua bangka. Sudah sejak tahun 1996 saya Bapak Ibu sudah ikut mengajar di analis kita ini. Karena dia anak sulung kami yang pertama lahir dari Yayasan Abdurab. Namanya dulu sekolah menengah analis kesehatan. Jadi ini hanya sekedar perkenalan. Nextnya ya. Ya ini bukan mau show off ya. Bukan Allah. Saya semua atas izin Allah. Tapi mungkin nanti setelah kalian dewasa insya Allah. Setelah seumuran ibu, seberapa Ustadz Ali, Pak Irham, Bu Miza dan seluruh guru-guru kalian. Kalian lebih banyak lagi berkarya untuk Riau dan Indonesia tercinta insya Allah. Ya kemudian. Saya mau perlihatkan juga walaupun saya dokter ya. Kita juga mesti orang yang juga paham dengan masyarakat ya. Jadi waktu itu ibu juga mengurus Riau televisi. Selama-lama, sampai 10 tahun. Kemudian juga penulis parenting juga. Jadi sengaja itu ayah saya mendidik saya supaya banyak hal di luar medis dan kedokteran kita mesti luas dalam mengurus masyarakat. Baiklah saya mulai ya. Jadi karena kita di Melayu ini kita berbantun sikit lah. Seri berlipat, seri pinang, seri dari pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah membuka acara. Bismillahirrohmanirrohim. Lancang kuning, lancang pusaka. Banyak duri, daun bidara. Selamat datang ayah bunda dan ananda SMK. Kami sambut dengan gembira. Jadi tadi karena ibu moderator mungkin belum mengenalkan ini, saya harus mengenalkan guru saya, Ustaz Ali Rahman, PhD. Nah Ustaz Ali Rahman ini dikasih Bapak Ibu, ananda sekalian, dia ketua dari Cintairab. Cintairab ini center of internalization and implementation Robani Amanah Abdurab Belius. Dalam arti apa, sehebat apapun, seluruh kurikulum, program dan apapun ya kegiatan kita itu mesti direview dulu oleh beberapa ulama-ulama yang pakar. Yang ada di Yayasan Abdurab, Universum Abdurab, di SMK, dan di Abdurab Islamic School. Jadi kami mesti tahu diri bahwa harus ada satu, dianalisis dulu, dilihat dulu apakah yang dilakukan ini betul-betul on the right track. Karena nanti saya akan sedikit menyinggung sebetulnya kenapa kita sampai ada berkumpul di ruangan ini, semuanya takdir Allah SWT. Nah Wata'ala, jadi nanti akan saya tidur. Baiklah, tidak lupa, jangan lupa sampai kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sali'ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad. Jadi yang sebelah Pak Ali ini siapa pula? Pak Irham namanya. Jangan lupa dengan Pak Irham ya. Kapan Pak Irham kenal sama ibu? Tahun 98. Belum lahir semuanya kan? Nah begitulah kawan perjuangan kami sampai dengan izin Allah sampai di titik ini itu banyak orang bersama kita. Kemudian ibu Miza juga sebagai kesiswaan banyak sekali membantu. Dan banyak lagi guru-guru di sini. Tapi yang ada sekalian tadi Ustaz Ali sudah menyampaikan beradab. Beradab berarti apa? Tolong keep semua handphonenya di dalam tas. Boleh enggak disimpan handphonenya di dalam tas? Jiwa, raga, ruk, akal semua ada di ruangan ini bersama kami. Dan beradab itu utamanya beradab ke Allah, beradab ke Rasulullah, ke orang tua dan ke guru. Jadi kalau kapan kita mendengar, kita dengar. Kita keep silent. Kita listening. Supaya dapat berkahnya ilmu. Kalau kita main handphone pada saat guru berbicara, berarti kita tidak beradab. Oke, ini ananda lain lagi saya pendekatannya. Tapi ayah ibu kami di sini, saya puteri kedua dari Pak Tabrani Rab. Pak Tabrani hari ini masih dirawat, bukan dirawat, masih dirawat rumah saya sudah tahun kelima. Beliau sudah stroke. Tapi Alhamdulillah dengan cinta kami semuanya masih terawat sangat baik. Prof Tabrani ini seperti Pak Ustadz Ali sampaikan adalah pendiri SMK Abdurab dan juga pendiri Universitas Abdurab. Beliau menekankan seolah safe realm through education. Saya yakin ayah bunda bergabung ke sini, sebenarnya bagi kami itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kenapa? Karena ini adalah berarti mempercayakan anak ayah bunda selama 3 tahun. 3 tahun itu 3 x 365 hari. 3 tahun itu dari pukul 7 jam 7 sampai pukul 4 ya Pak Irham. Sampai jam 5 itu adalah menjadi anak kami. Jam 5 sampai jam 7 pagi kembali menjadi anak ayah ibu. Kalau dia kos-kosan malahan dia ada di kos-kosannya. Tetapi tanggung jawabnya sangatlah besar. Dan tak mungkin kami hanya mengajarkan kurikulum kompetensi dia menjadi seorang analis. Tidak mungkin. Pasti kami mesti tahu juga Ananda ini tamat SMP. Tapi dalam 3 tahun itu insya Allah selain dia juga nanti lulus di wisuda juga insya Allah di ruangan yang ini juga. Tetapi tentu kami akan memantau ya bagi yang muslim. Kami pantau betul Bapak Ibu dia punya farduain kata Ustadz Ali tadi. Dia ini sholat tidak lima waktu, tertutup ke auratnya, bagaimana dia berbicara, apakah dia betul paham, bagaimana berakidah dan ibadahnya dan akhlaknya. Dan kami juga di yayasan ini mengajarkan Ananda kita dan seluruh dosen yang muslim dan muslimah wajib mampu bisa membaca Al-Quran. Nah jadi tidak bisa lagi kita memisah-misahkan ini kompetensi apalagi yang kami cukup khawatir adalah SMK. Karena SMK ini K-nya di situ adalah kejuruan. Berarti K-nya di situ sudah mengarah dia siap untuk bekerja. Berbeda dengan SMA dan SMP yang ada di sini mereka akan melanjutkan kuliah. Jadi mesti kami stressingnya seperti Universitas Abdurah. Bahwa mereka lulus dari Unif Abdurah mereka akan bekerja. Akan bekerja di sini, bekerja, kejuruan bekerja. Berarti dia betul-betul sudah dianggap SDM yang siap terjun ke masyarakat. Dan tidak mungkin dia terjun ke masyarakat, dia hanya bisa mengerjakan sebagai seorang analis atau seorang farmasi. Tidak mungkin. Karena dia juga orang. Dia pasti menjadi influencer. Contoh-contoh orang lain. Dan dia insya Allah akan menjadi ayah dan ibu orang lain. Akan terus menjadi anak ayah ibu. Dan itu perlu cara berpikir yang lebih komprehensif. Jadi bapak ibu kami di sini tadi sudah menyampaikan robani amanah beradab. Jadi singkatnya kata-kata ini kami mendidik anak-anak kita selain dia kompeten, dia juga menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang betul-betul menunaikan haknya. Haknya Allah itu apa? Wajiban yang rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Yang di rukun Islam pasti yang kenanya setelah syahadat adalah sholat dan puasa. Kan nanti zakat dan haji itu nanti. Tapi yang jelas untuk dia tahu berakidah memang sudah mesti rapih pada tiga tahun ini bapak ibu. Karena dia akan bekerja. Kemudian kami akan juga memantau sekali akhlaknya. Bagaimana sih dia berbicara dengan guru. Bagaimana seperti apa? Nah itulah saya pikir materi kami ini. Kenapa ada pertemuan seperti ini? Karena menyelaraskan pendidikan di sekolah SMK Abdurab dengan bapak ibu di rumah. Jadi tiga tahun ini mari kita selaraskan supaya apa yang menjadi penekanan bagi kami juga menjadi penekanan oleh bapak ibu. Jadi cita-cita kita sama bahwa anak kita ini insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ini kan aset termahal itu kalau bagi kita adalah anak-anak kita ya bapak ibu. Karena pertama memang kalau kita sudah didik mereka, insya Allah mereka akan menjadi orang yang ikut safe riau through education. Safe Indonesia, safe generation through education. Pasti mereka akan ikutan. Baiklah jadi saya minta bapak ibu sabar, mohon sabar, mohon untuk tidak lihat handphone. Ya enggak usah lihat saya sih, lihat videotronnya saja ya. Jadi ini suatu kehormatan bagi kami. Jadi kita sebentar silaturahim, ya sebenarnya intinya Ustaz Ali silaturahim itu ya. Kenal dengan siapa sih yang mendidik anak-anak kita ini siapa sekarang? Nah inilah perlunya kita ada pertemuan. Tiga tahun dari sekarang anak-anak kita ini sudah berseragam keren, sudah berseragam untuk diwisuda. Nah tiga tahun inilah golden moment insya Allah. Anak kita memang ada perubahan. Hari ini, tanggal berapa hari ini? 22 Juli, eh maaf, 14 Juli 2022. Nanti pada biasanya bulan September ya, 14 September 2025. Kita disini sudah sebagai orang tua wisudawati dan wisudawan SMK Abdurra Pekanbaru. Insya Allah ya. Jadi tiga tahun ini jangan sampai sia-sia. Kayaknya kami ketemu Bapak Ibu ya kalau kita ada umur memang tiga tahun lagi. Nah sekaranglah momennya kita silaturahim. Jadi kalau kita ketemulah tadi mal mana gitu, kita jalan, tegur-tegurlah kita Bapak Ibu ya. Apa kabar khusus sih? Saya, 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 Alhamdulillah. Saya boleh tahu gak ya, siapa yang dari luar kota nih ya? Dari Rokan Hilir siapa? Wah cukup ramai Rokan Hilir. Rokan Hulu? Nah, dari Siak? Ada juga. Dari, ini lagi Pak, Meranti? Dari, Dari Renat, Tembilahan, Dumai, ada lagi dari Kepri? Nah kalau kan ada sana ada Kepri. Dari Bankina, Kampar? Nah, ya Pekanbaru ya, Pekanbaru. Wah, Pekanbaru yang paling ramai ya. Nah, jadi saya sih, kalau saya menganjurkan waktu di Abdurah Islamisku mulai tahun ini Pak Irham, kami ada silaturahim dengan orang tua sebulan sekali. Karena mereka boarding ya, yang di sekolah, yang di sebelah kanan kalau Bapak Ibu pergi ke sana. Nah, kalau kita ini bolehlah saya rasa entah tiga bulan sekali atau dua bulan sekali, kita kumpul lagi di ruangan ini. Hanya SMK Abdurah yang punya ruangan hall dengan videotron seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah, jadi kita bisa insya Allah ya, bisa kita silaturahim per tiga bulan, kita akan ambil tema-tema. Nanti Ustadz Ali punya tim cukup ramai untuk mengisi materi yang sangat bagus sekali ya. Saya juga belajar, masih belajar setiap lepas subuh dan saya juga belajar dengan Ustadz Ali. Jadi semua kita sedang belajar memperbaiki diri bagaimana agar layak disebut seorang guru, bukan hanya sebagai dokter. Nah, jadi nextnya, oke slide saya mana. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelahin Anda sekalian ya, yang paling penting itu nanti pelan-pelan akan diberikan. Apa sih yang paling penting? Jadi, nanti di awal-awal dalam matrikulasi saya betul-betul menekankan soal understanding self. Tahu dengan diri kita, kita ini siapa? Saya ini siapa? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Saya ini anak siapa? Atau nenek saya siapa? Lalu kita explore tentang diri kita. Jadi di awal-awal ini kita banyak mengenal diri supaya kita tahu nanti bagaimana dalam tiga tahun ke depan kita belajarannya mau macam mana. Kita orangnya pendiam, kita orangnya sudah rajin membaca atau tidak. Jadi, nanti minggu awal ini, saya harap materi understanding self mengenal diri ini jadi tracing, Pak. Kenapa tidak nanti kita enggak kenal sama diri kita. Kita pengen jadi kawan kita yang rasa kita idola, dia cantik, dia pandai. Padahal itu dia, pasti dia ada kekurangan juga. Atau kita pengen seperti artis A, artis B ya, kalian mungkin Instagramnya like siapa, followernya siapa. Padahal dia adalah dia. Bukan yang kaya raya itu yang menjadi penentu, tapi kita understanding self. Awal sekali dalam tiga tahun ini, dua minggu ini sibuklah sama diri kita sendiri, sehingga kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri ini sangat penting sekali. Mengenal ayah ibu kita, kita tahu genetik kita itu seperti apa, karakter kita, temperamen kita. Dan kita juga tetap bersyukur ya, Allah menciptakan kita itu sudah sangat baik. Ya, tetapi kelemahan itu bukan untuk apa, untuk tahu salah-salahnya, sehingga insya Allah dalam tiga tahun ke depan, nilai kalian baik karena kalian tahu bagaimana potensi kalian, bagaimana kekurangan kalian. Nah mohon maaf ya, ilmu tidak akan pernah dekat dengan orang sombong. Ya, ilmu itu pergi seperti air ke tempat yang rendah. Apa sebab kita sombong? Biasanya macam-macam sebabnya. Entah muka kita cantik, entah kita ganteng, entah kita anak orang kaya, entah kita banyak kali pergaulan, entah follower kita lebih dari sejuta. Bukan main ramai kali, entah kita punya akun Youtube, entah kita punya income dari medsos kita setiap bulannya ratusan juta. Banyak yang bikin kita sombong, kita pergaulan sekali. Tapi mohon maaf, ilmu tak akan pernah dekat dengan orang sombong. Dan ilmu juga tak suka dengan orang banyak maksiat. Nah ini saya harus sampaikan, maksiat tertinggi adalah maksiat kepada Allah. Salat lima waktu, yang non muslim, anda juga mesti menjalankan agama, agama kalian sebaik-baiknya. Salat lima waktu itu harga mati, tidak ada toleransinya. Nah bagi yang belum, belajar lagi lah. Satu, salat saya sediakan dengan sengaja, lebih buruk lagi ya, tidak akan pernah tergantikan, susah karena dengan sengaja. Salat lima waktu, jaga betul salat lima waktu. Ya, maksiat apa lagi yang anak-anak muda sekarang? Maksiat mata, karena banyak sekali menjadi menengok smartphone. Ya, smartphone raguan sekali melihat kemaksiatan. Ya, melihat adegan-adegan yang belum layak mata kita lihat. Macam mana mau menghindar, kalian pasti pegang smartphone. Apalagi maksiatnya anak muda sekarang, ini Zillenia apa generasinya apa Z ini sekarang? Z, ya. Kalian bukan generasinya, Zillenia. Bukan hanya smartphone masalahnya. Banyak sekali lagi masalahnya. Kalian kagum pada orang yang banyak follower, padahal itu apa? Nah, inilah yang mesti didudukkan. Nah, karena kalian hidup nanti di abad ke-21, abad ke-21 itu tantangannya besar. Sekolah kejuruan itu kan siap bekerja, tetapi nanti sekolah kejuruan itu juga punya catatan-catatan penting. Bagaimana sih nanti dunia kerja yang diinginkan ya. Jadi ini keterampilan abad ke-21 yang diperlukan. Kita ini sudah di global village ya. Kita terhubung semua dengan negara-negara lain oleh karena teknologi. Jadi persyaratan minimal menjadi manusia abad ke-21 berarti adalah cerdas literasi. Tapi kalau kami menariknya untuk menjadi syarat abad ke-21, kita tahan dengan badai-badai apapun, dengan menguatkan akidah kita, dengan melakukan ibadah kita, dengan berakhlak yang baik, robani, amanah dan beradab, kemudian persyaratan abad ke-21, kita masukkan lagi dengan apa? Dengan melayakkan diri kita. Melayakkan diri kita gimana? Berarti cerdas literasi. Tetapi cerdas apapun kalian kalau tadi tidak robani, amanah, beradab, percuma. Ya, apapun bayaran, apapun kalian percuma saja karena jadi hukumnya nol. Ya, kalau di dalam rabelius itu, kalian nilainya semua sepuluh lah misalnya. Reklinya pertama hebat, tapi jika tidak sholat lima waktu, tidak berakhlak, tidak robani, amanah, beradab, sama dengan nol, tidak dianggap, tidak kebirulwalidan juga, berbakti ke orang tua. Kalau tidak sopan, nalaupun cuma mau minta uang saja, kasar juga dianggap nol. Nah, jadi ini persyaratan abad ke-21 ini, mesti ada di setiap individu. Dan untuk ayah ibu, ini saya kadang beda objek, beda stressing ya. Ini stressnya itu kan, kalau sama ayah ibu, kami mohon maaf. Saya sudah sampaikan juga dengan orang tua Abdurrab Islamic School. Saya mohon, mungkin kita punya beberapa income. Saya juga, sebagai guru ada, sebagai konsultan ada. Banyak ya, unit bisnis ada. Tapi dulu bapak ibu, saya punya anak dua, saya punya anak dua perempuan, ya. Sudah menikah dua-duanya, ya. Nah, saya komitmen sama suami. Kalau untuk bayar SPP anak saya, anak kami ya, untuk semua urusan pendidikan, karena unit bisnis ini kan bermacam-macam ya, saya sendiri sebenarnya insya Allah halal. Tetapi saya tidak mau dari saya, karena saya pengurus begitu banyak hal. Saya minta ayahnya dokter kandungan, pure, murni dokter kandungan. Jadi seluruh SPP, memang itu wajibat ayah ya, tapi kami berkomitmen. Semua kepentingan untuk makan, minum, SPP anaknya harus dari ayahnya. Saya merasa lebih firm, lebih yakin, pertama memang tanggung jawab ayahnya. Yang kedua, rezeki itu memang terasa berkahnya, karena memang menolong pasien. Dan pasien membayar jasanya dari praktek dan operasi. Jadi mohon sekali, dalam membayar dan biayai pendidikan anak kita, pertama memang harus dari sumber yang halal. itulah buah berkahnya. Saya masih stressing ini Bapak Ibu, karena banyak, kami sudah mendidik sejak tahun 1996, banyak sekali, masalah yang ada itu faktor dengan sumber dana yang mana membiayai pendidikan anak-anak kita. Nah ini juga stress. Kedua, setelah itu, bukan kedua ya, sama itu kedudukannya, tadi saya bilang, saya bukan menggurui, mengalami sendiri ya anak, saya kan sekarang sudah menikah juga ya, sudah ada cucu, sudah selesai, serahkan kepada tuwabinya sudah. Tapi Bapak Ibu, ternyata apapun pola pendidikan yang saya terapkan, ternyata yang paling bermakna itu adalah, kalau saya semakin dekat saya sama Allah, semakin mudah anak saya dibentuk. Itu terasa sekali. Kalau saya sama Allah itu agak jauh, anak saya agak sulit. saya, jadi kami guru-guru ini kan guru-guru kompetensi, guru-guru kompetensi fardu kifaya. Fardu kifaya adalah kewajiban yang ditunaikan oleh orang farmasi dan analis, maka kewajiban yang lain, jadi sudah tertanggung sama mereka. Jadi kalau tidak ada farmasi susah kita, bagaimana kita mau tahu obat-obatan, kalau tidak ada orang analis, siapa yang bantu dokter menegakkan diagnosis untuk memeriksa hasil-hasil lab ini. Nah ini kan fardu kifaya. Jadi fardu kifaya ini sama fardu kifaya ini, dia integrate. Kalau fardu kifaya tidak duduk, analis dan farmasi ini jadi lucu. Nah untuk dia tidak lucu, berarti Bapak Ibu saya mohon tiga tahun ini seterusnya, tapi tiga tahun ini namanya karena kita partner. Ya saya, Ustaz Ali, Bu Niza, Pak Irham dan seluruh guru ini bersama Bapak Ibu adalah partner. Kami mohon kita sama-sama berkomitmen menjaga sholat lima waktu. Nah itu kami mohon juga sama-sama kita menyelaraskan. Kemudian kami juga minta Bapak Ibu untuk dalam momen-momen yang hijabah doakan anak-anak kita. Doa kita itu spektakuler efeknya. Nah itu kapan momen-momen hijabah? Bapak Ibu pasti lebih tahu dari saya ya, ilmu saya sedikit. Tapi yang saya tahu, sehabis sholat lima waktu, pada saat puasa, pada saat hari Jumat, setelah membaca Al-Quran. Ya jadi momen-momen setelah jam mulai, terutama sholat tahajud, nah itu adalah momen-momen yang hijabah, yang insya Allah apalagi yang baru pulang dari haji kemarin, itu sangat hijabah. Nah semoga kita sama-sama mendoakan anak-anak kita. Nah ini yang diperlukan sekali oleh mereka. Jadi tadi saya minta dari sumber dana yang halal, dan on time ya Pak Irha, guru-guru kami ini Bapak Ibu saya diayasan, berusaha sekali, setelah tahun 1996, menggaji mereka semuanya, yayasan tepat di tanggal 1, bahkan sekarang di tanggal 28-an sudah harus gaji mereka keluar. Karena mereka lelah, mereka capek, dari jam 7 pagi sampai jam 5, mereka ini sudah bertungkus lumus all out. Jadi kita mesti mempertimbangkan kesejahteraannya, dan tentu sumber untuk menggaji mereka adalah dari yuran SPP. Jadi kami mohon juga untuk tepat waktu, agar guru kita tenang, dan bisa membiayai keluarga mereka. Dan kemudian yang kami minta setelah berdoakan sholat lima waktu, hubungan kita terjalin dengan baik. Jadi kalau ada misalnya pemberitahuan dari orang tua, dari guru, kita terjalin dengan baik. Jadi baik, jalinlah hubungan dengan Allah SWT, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ali, poin-poinnya apa, kemudian kami akan, pola pendidikan seperti apa abad 21, itulah yang akan kita selaraskan. Jadi ini stressing-stressingnya, porsi dari UNESCO itu adalah creative thinking, critical thinking, critical thinking ini memang mampu untuk nanti berargumen, berbicara, dia mampu mengkritisi, dia tidak mentah-mentah sebuah doktrin-doktrin, dia akan ada argumen, ada problem solving, decision making, dan dia juga mampu untuk porsi yang lain berkomunikasi dengan baik, dan dia mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Jadi ini kriteria yang akan mereka harus penuhi, jika mereka bekerja, karena kita ini hidup, nanti anak kita sangat berkutat dengan, terjadi bagaimana karakter manusia abad ke-21, standar-standar internasional. Oke, kemudian next-nya, nah inilah yang mesti dipahami juga, kemampuan IT mereka juga ya, kemampuan IT kalian juga mesti dibaguskan, jangan sampai tidak bisa bahasa Inggris, ya bahasa Inggris ini minimal berapa? Tumpulnya 550, minimal kalau sudah tamat SMA, kenapa? Karena waktu kuliah nanti, yang aktif itu, bahkan sudah mulai dari sekarang, yang aktif bukan gurunya, tetapi muridnya. Nanti kurikulum udah beda kan Pak Irham ya, jadi yang namanya kurikulum merdeka, yang sudah diindikan oleh Menteri, Nadiem itu maksudnya, yang aktif itu adalah muridnya, student center learning. jadi guru itu kurikulum sudah pasti-pasti, setelah dia kasih ilmu, dosennya, gurunya mengasih ilmu, nanti muridnya lah yang akan menganalisis dengan small group discussion, berdiskusi, mendiskusikan yang baru disampaikan gurunya, kemudian mesti langsung dia melakukan dengan praktikum-praktikum di laboratorium. Jadi yang aktif itu, pendidikan abad 21 adalah muridnya. Nah, bagaimana nanti orang tua? Orang tua, cara komunikasi dengan zilenial, tidak sama dengan waktu kita dididik dahulu. Kalau zaman dahulu, ayah saya itu padahal dokter, spesialis, paru-paru, profesor lagi. Tetapi tetap saya terasa, dominasinya kuat. Contohnya ya, ayah saya itu kan dia, kami ada empat orang, tidak boleh memilih, waktu memilih jurusan kuliah, dia tegak dekat sini, apa kau pilih itu? Nah, itu yang nomor dua itu, yang nomor dua itu, apa yang nomor dua itu? Jadi dokter. Tak bisa tidak? Kalau tidak, nah siap-siap, ah kau usah lagi jadi anak aku, kalau kau tak dokter? Takut pula saya kan? Zaman sekarang, enggak laku lagi. pengkomunikasi kita. Kita mengorangkan mereka, mereka punya jiwa, punya keinginan, punya bakat, yang tadi ada understanding self, mereka yang menentukan, kita mengarah-arahkan saja. Jadi komunikasi di Zilenial Pak, itu ada dua, how and why. mengapa nak? Bagaimana nak? Mengapa, how and why? Jadi kita tanya, what's your opinion? Pendapat, pendapatnya namanya siapa? Nanda, pendapat Nanda bagaimana? Kalau ayah macam ini, kalau emak macam ini, kalau Nanda bagaimana? Juga orang yang di Zilenial, daya konsentrasinya sikit, dia tak bisa dinasihat panjang-panjang. Dah emak cakap dah, makanya kalau misalkan, itu semayang, dah aku cakap dah, besok itu apa lagi? Jangan macam itu, emak tak suka. Dia enggak dangkap. Apa yang maksud emak ini sekarang? Karena kemampuan konsentrasinya, akibat dia cerdas teknologi, semakin pendek. Jadi berbicara dengan orang anak-anak Zilenial, lebih banyak mendengar, kemudian menasehati dengan kata-kata yang to the point, tapi jelas ke inti masalahnya. Jika Bapak Ibu, misalnya jadi kayak saya ya, saya sangguin banyak bicara, tahan untuk tidak banyak boros menasehati, tapi tidak efektif. Guru-guru juga, bahasa Melayunya melete, melete, soketif, banyak alisak-sak, tapi tidak ada intinya. Jadi dengan Zilenial ini, juga perlu kontrol, sekarang sudah ada, Bapak bisa beli, bisa lihat ke Playstore, kapan, jam 10 malam, mereka sudah bisa dipantau, untuk aktivitas handphone-nya, maksimal dipakai jam berapa. Karena mereka tidak boarding, kalau di sini kan tidak boleh pakai handphone, tapi kalau ananda kita, tidak bisa dikontrol. Jadi istilahnya, jangan lepaskan, apalagi yang kos-kosan ya, jangan lepaskan sama Pak Irham. Jangan lepaskan, jangan lepaskan sama guru-guru ini. Dia anak ayah ibu, dia bukan anak Pak Irham. Yang kena tanya di akhirat, ayah ibu, bukan Pak Irham. Pak Irham kena tanya, tahun 2022 sampai 2025, kau apakan sinanda itu? Kau suruh sholat gak? Kau suruh tutup aurat gak? Kau suruh jangan masyidat gak? Tapi 2005, misalnya sudah 17 September kan, 2025, 18 September, Pak Irham gak kena tanya lagi. gak kena tanya dia, kan gak anak dia lagi. Tetapi kita, tetap ya, anak yang sudah menikah pun, kita punya kewajiban menasehati. Nah berarti apa? Mohon, jika, utamanya jika kos-kosan, ataupun masih di rumah, Zilenial ini memang dia, mesti kita banyak dia yang menjadi center, student center learning. Tetapi, kontrolnya, ada melekat di sini. Makanya kami menamakannya, acara ini sebetulnya parenting. Bagaimana mengkontrol anak Zilenial? Bagaimana menanggapi, kalau menelpon dia? Nah itulah teknis-teknis, yang diajarkan oleh tim parenting, SMK, dan Abdurrab Islamic School. Bagaimana kiat, controlling, yang tidak membuat anak kita, tension, membuat anak kita apa, tertekan. Tetapi, hubungan yang, nyaman-nyaman. nampaknya fisik mereka, Bapak Ibu, apalagi yang fisiknya besar-besar, sudah matang. Sebenarnya, belum. Belum. Anak kedokteran kami, Bapak Ibu, saya kan ngajar di tahun satu, ngajarnya learning how to learn. Karena belajarnya problem based learning. Ini matrikulasi, saya dikasih tanggung jawab itu. Umur berapa? 18 tahun, ada yang 19 tahun. Kami masih kontrol, dalam satu minggu gak ketemu, kan ada 35 sholat, berapa? Siapa yang tidak sholat, lebih dari 15 kali? Ada tunjuk tangan Pak. Lebih dari 10, lebih dari 8. Pas saya cakap, lebih dari 2, semua tunjuk tangan. Nah, jadi itu, kan sebetulnya kan, apa urusannya sama universitas? Enggak, enggak mau kami, ada urusannya. Karena kami enggak mau menjadikan, wisuda dokter, 6 tahun dokter yang pecundang. Dokter apalah itu nanti? Dia cuma bisa ngobat penyakit orang, yang menyembuhkan, bukan dia. Kan Allah yang menyembuhkan. Dia pun pengetahunannya terbatas. Kalau dia sampai tak tahu pula, manusia yang diciptakan oleh siapa, dia mengutak-ngatik badannya berbasis ilmu saja, dan ilmu itu pun sikit, nanti ada pula spesialis, ada pula subspesialis lagi. Subspesialis tak boleh cakap selain subspesialis, sempit dia. Dan ilmu itu pun sikit. Tiba-tiba dia enggak bergantung sama Allah. Emang dia siapa? Nah, makanya kami tak mau lagi cukup, sudah ada 300 jadi dokter dah nih, dari Unif Abdurami, ada 300 orang. Apakah 300 alumni tadi sholat lima waktu? Apakah 300 orang tadi bersikap baik pada emak bapaknya? Bersikap baik pada pasiennya? Nah, itu yang kami risaukan, gara-gara itulah ada lembaga Center of Internalization and Implementation Robani Amanah dan Beradab. Nah, jadi Bapak Ibu, dia kita perlakukan seperti orang besar, dewasa, umurnya kan sudah balik, sudah bisa dewasa ya, kalau sudah balik itu dianggap sudah mengemban Amanah, sudah dikira, sudah argoni, malekat kirikan, tetapi, dia tetap mesti dikontrol. Nah, dalam bagaimana, seperti apa, nah inilah, sama-sama kita beri kami juga berdoa pagi siang malam untuk ananda kita ini, sama, sesuatu seguru, tiga tahun ini istilahnya, kami juga menjadi ayah dan ibu bagi mereka. Oke, next slide. Nah, inilah skill-skill yang mesti ada ya, skill-skill yang mesti ada di diri ananda-ananda kita ini. Nah, coba baca dari yang pertama itu apa? Leadership. Leadership ini kalian memang mampu minima memimpin diri sendiri. Bagaimana enggak terlambat, bagaimana kalian subuh itu bangun, solat lima waktu, kapan memakai handphone, kapan harus di stop, kapan menelpon ayah ibu, kapan harus belajarnya, kapan harus main-main juga riang-riang. Kalian pimpin dulu untuk memimpin dirinya. Nanti mulai, sudah banyak kelebihan kita, mulai ke teman, kasih tahu juga. Kalau aku kemarin nilai aku agak bagus itu, kan aku waktu belajarnya gini, yang pas guru bilang ini, aku catat poin-poinnya. Nah, buku ini banyak keluar soalnya. Sudah mulai kita ada memberi manfaat kepada teman kita. Sudah mulai ke ayah ibu, karena kita ada belajar farmasi, ayah ibu kita rupanya ada mengeluh sesuatu, kita sudah bilang, oh gini mah, kemarin kan kata ibu ini gini, coba aja lama, ini-ini yang rupanya bagus. Nah, udah mulai kita bisa memberi manfaat kepada orang tua kita. Jadi, leadership ini, diri dulu, understanding self tadi Pak Irham, kalau mau modulnya, minta sama Upgrade Islamic School. Karena modul understanding self ini, tiga tahun ke depan, kalian pasti lebih mudah. Ya, insya Allah ya. Jadi itu ada yang internasional, kita ambil dari yang, modul-modul dari Islam, kita ambil, kita combine. kemudian tanggung jawab ya, responsibility itu apa? Tanggung jawab. Ya, nah ya, jadi tidak perlu kan guru teriak-teriak lagi, kalau kapan kalian harus tepat waktu, kapan seperti apa, pakai seragam bagaimana, di laboratorium seperti apa, jadi punya responsible. Tanggung jawab, uang dikirim satu bulan, 600 ribu, bagaimana supaya cukup? Bagaimana membeli, kapan membeli, masa kuotanya mau dibeli banyak-banyak? Mbak, habis, Mbak, habis. Kami ini kan orang tua, memang kami pasti akan mengirimkan, tapi kalian harus pikir juga, tidak selamanya ada dana tersedia, adik-adik ada juga, mungkin atuk nenek kita sakit, kayak bapak ibu di rumah kan, perawatnya aja, harus yang perawat, yang kelas ICU, standby di rumah, ada security lagi, ada obat-obatannya lagi, kan ada biaya yang teralokasi juga, untuk orang tua, untuk nenek kakek kita, berarti apa? kita mesti punya tanggung jawab, untuk bagaimana, kita betul-betul bisa, juga meninggang perasaan, ayah ibu kita, termasuk kalau kita gak sholat, kesian ayah ibu kita, kalau kita buka aurat, kesian ayah kita, waktu kita buka aurat, ayah kita yang menanggung dosanya, waktu kita bermaksiat, kita pacaran, yang menanggung siapa? Ayah kita juga, sudah lah dia membesarkan kita, menafkahi kita, tahu-tahu dia menanggung, pula lagi dosa kita, jadi kalau sayang sama ayah ibu, jaga dari ujung rambut, sampai ujung kaki ini, sebaik-baiknya, kemudian problem solving, kreativity, problem solving, nah ini semua kreatifikal yang mesti ada, yang saya minta Pak Irham dan semua tim, berapa, semua ini kita, bangun juga, kemampuan-kemampuan kalian, ya, jadi nanti mungkin Pak Irham, kalau boleh, bukan hanya lomba-lomba, kemudian kita menang, SMK ini banyak kali menangnya Pak, perpustakaannya aja, menang nomor 2, tingkat SDS Indonesia, cobalah, jadi rujukan, SMK 1 belajar ke sana, ya kan Pak Irham, dari pulau lawan, dari mana-mana, ke sana belajar, jadi SMK kita ini, sudah terkenal prestasinya, nah tapi bagi saya sama Ustadz Ali, prestasi itu penting, itu betul lah, itu kan sebuah, apa ya, prestasi itu berarti kata mampu, tapi jangan hanya itu saja, jangan hanya menang-menang nomor 1, balik pasal lagi, apakah menang-menang itu memberi kontribusi, anak kita makin beraklak baik, dan kompeten di bidangnya, jadi bukan untuk dipuji-puji, dapat apa sih, terlalu difficult, dipajang-pajang di dinding, jangan, jangan hanya itu, jadi kecil kita nanti, oke, jadi seluruh, sirih-sirih ini, akan di dalam 3 tahun ini juga, misalnya Pak Irham, saya minta, karena perpustakaan menang, buku biografi, Bapak Muhammad Natsir, yang disarang oleh Lukman Hakim, juga wajib dibaca oleh anak kita, nampak figurnya orang yang soleh, aktif, go internasional, berargumen, tetap ini, sama musuh, sama beda-beda, ideologi, dia tetap hubungannya harmonis, dia bisa bercakap, dalam forum internasional, tapi tetap humble, dan sangat pembelajar, gak mau dia basal-asal berbunyi aja, baca dia dulu, baru dia balas surat, dengan Presiden Soekarno, ada perbedaan pendapat, dia membaca dulu, baru ditulisnya, jadi kalau bisa, kenalan juga lah anak kita, jangan pula, tanpa-tanpa baca analis farmasi, aja buka farmasi, aja gitu, tak tahu pula, dia siapa Muhammad Natsir, jangan, ya, baca sikit, biografi, kamu tak, kalau tadi kan, Lukman Hakim itu, agak tebal, tiga tahun, kalau dia pesicil, tak bisa juga, ada forum diskusinya, macam itulah, kira-kira manusianya, kompeten di bidangnya, tapi dia juga adalah, orang yang memang, sangat bermanfaat, oke, next slide, mungkin cepat saja, jadi inilah, tadi ini, bahasa Indonesia nya ya, bucahkan masalah, kreatif, berpikir analitis, berkolaborasi, komunikasi, etika dan akutabilitas, nanti Abu Rab, dan Ado Islami School, dan SMK, nanti kita buat event, Pak Irham, event bersama, panitia bersama, ya, kolaborasi kita, apa kira-kira event, kita undang pembicara, pembicara internasional, bicara di forum seperti ini, yang jadi panitia, anak-anak kita, dan anak-anak SMK, dan anak-anak Abu Rab, dan anak-anak, jadi kita kolaborasi ya, kemudian mampu berkomunikasi, dan punya etika, dan akuntabilitas ya, jadi berakhlak yang baik, jadi inilah yang diperlukan, oke, next slide lagi, jadi semua yang aktif itu adalah, murid, kalau tanya, tanya aja, tak usah takut-takut, karena kita, kalian yang harus aktif, di tempat kerja nanti, di abad 21, sekarang di abad 21 ya, nanti kalian kerja 5 tahun, 3 tahun lagi kerja, nanti kuliah 8 tahun lagi kerja, kalau tidak aktif, enggak akan bisa sukses, karena ini ciri yang harus ada, global village, orang luar negeri boleh kemari ya, boleh kemari, buka labor ya, jadi semua, orang luar negeri boleh buka sekolah, orang luar negeri boleh buka rumah sakit di sini, karena kita sudah global village, oke, oke, nah ini, oke, next slide ini untuk guru, next, next, oke, next lagi, nah, jadi apa sih yang diinginkan, yang paling penting, supaya sukses, ternyata, dunia kerja, menginginkan, pekerjanya itu, punya etika yang baik, 80%, bukan kompetensi yang pertama, nah, jadi 3 tahun ini, belajarlah etika, ya, ketemu ibu guru, bapak guru itu, jangan sampai ketemu gitu aja ya, tetap, ada, kalau, ya apa, selamat kopak, selamat kombu, ya, ada, kemarin saya agak protes, suara, suara kita sering teriak-teriak, kalau ada guru, kecilkan suara, otomatis badan kita nih, nah, saya kalau ada ustadz adil dekat saya, saya yang tak kemana, ada ustadz, ustadz, beberapa ustadz kan rame ini, saya langsung terdiam saya, jadi kita otomatis gini, kita hormat dia, karena kita guru, itu guru kita, mulia dia, karena dia lebih paham, kita punya ilmu dunia aja yang hebatnya kan, dia tapi, langsung kita punya ustadz gitu, jangan kita dekat guru kita, ibu, ibu, ibu gitu, jangan, ya, suara, suara, humble, tadi apa, ilmu itu pergi ke tempat yang rendah, ya, jadi jaga, dunia kerja suka, orang yang mampu bekerja sama, jadi jangan lagi yang pendiam-pendiam itu misteri-misteri, pandai seorang, enggak, semua mesti bisa bekerja sama, ya, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, sekarang, belajar berkomunikasi, jangan, anak dari kampar, tak hukus sama orang kampar, duduk sebangku dengan orang kampar, dan bahasa kampar saja, kalau dia sedikit ada misalnya, lewat orang tembilahan, orang tembilahan, berusaha lagi, ya, ya, itu hidupnya itu di, itu di, waktu zaman dinosaurus kayak gitu, ya, ini kan gak zaman dinosaurus lagi, ya, itu zaman juridik, ini zaman sekarang, jadi mesti, berlebur lah, ya, dengan dari kampung mana-mana, melebur saja, jangan duduk sebangku, kamar, tetap semua, gajan, mesti dengan orang sekampung, tak mau tidak, kalau gak dengan orang sekampung, demam, jangan, ya, jangan, itu namanya narrow minded, atau kampungan, oke, kemudian, social responsibility, 63%, ya, orang suka dengan, orang yang mampu, beri tanggung jawab, yang sepatnya sosial, ya, mesti kita aktif, di OSIS nanti aktif, jadi seminar aktif, ya, sesekali, field trip kan, sudah ke PKL malah, bukan apa lagi, sudah kemana-mana, kan, nah, kemudian baru mampu menjelaskan masalah, ya, mampu untuk menganalisis, alang-salah masalah, jadi, oke, naiknya, tinggal, tinggal foto, naiknya lagi aja, ya, nah, ini Bapak Ibu, Unif Abdurab, di Jalan Riau, dulu analis kita, di sana, nah, kemudian tahun 2017, gak boleh gabung, universitas dengan, SMK, gak boleh, marah nanti orang dari kementerian, kan, akhirnya pindahlah ke Jalan 5, jadi ini kampus ada 4 prodi, ya, ada kedokteran, kesehatan, ada kebidanan, ada farmasi juga, farmasi ada, satu farmasi, kemudian ada psikologi, ada teknik, kedokteran kita sejak tahun 2008, dan sudah terakreditasi B, oke, terus kemudian, nah, ini gedung laboratorium kita, di sini juga ada teknologi labor medik, D3-nya untuk melanjutan dari, farmasi, eh, dari analis, labor, kemudian, sudah di sini, nanti suasana wisuda ananda kita tahun, 2025 bulan September, akan seperti ini, ya, seraganya mungkin warna ungu, ya, kemarin warna biru, ya, warna ungu lah, mungkin ya, bubiza dia, supakar seraganya, oke, terus, nah, ini suasana kita wisuda, Bapak Ibu wisuda, kemarin wisuda, waktu masih pandemi, kami boleh, karena di gedung sendiri, tapi semua ikut, semua ikut ini prosedurnya, oke, next-nya, nah, ini, agak temenung saya itu, karena duitnya ada sikit, lalu, siapa ya, membangun banyak kali, pusing, nah, jadi ini, masjid kita sudah selesai, ini kampus 2, tapi untuk hall, ini kita pakai 3, beberapa institusi, oke, next-nya, nah, ini masjid kita, jadi, kita sedang membangun juga ya, 6 kelas, dan 1 musola untuk SMK, saya juga ada, sudah mulai Bapak Ibu, karena tanahnya sudah habis di jalan di lima, tapi saya ada beli, satu rumah, unit rumah, yang mungkin bisa dibuat 10 kamar, di sana itu kami namakannya Mahat Ali, jadi di situ, bak malam, untuk ananda kita, yang sudah punya hafalan Al-Quran, dan mau serius, tetap sermainten, kami sediakan guru, dan rumah 10 kamar itu, untuk anak-anak yang mau, tinggal di sana, nah, itu bisa 20 orang, jadi itu, tapi, soalnya rumah, belum tentu mau dijual, ya itu karena dia jual, karena dia memang sangat memerlukan, uang waktu itu, jadi kami sudah ambil, tapi belum sempat di renovasi, Pak Irham, jadi itu, supaya anak-anak malam-malam, yang mau belajar Al-Quran-nya kembali, karena ada yang sudah hafal 5 juz, 4 juz, sayang kalau hilang, jadi kami sediakanlah rumah, untuk belajar, memaintain hafalannya, Ambu Rojahat, oke, kemudian, nah ini, convention hall kita, oke, nextnya lagi, nah ini SMK kita tadi, di jalan 5, jadi, nah sudah, Pak Irham lah disini, king of the king-nya ya Pak ya, disinilah dia, jadi pelebaran agak susah, karena tanah tidak dibebaskan, tetapi kami berusaha mencukupi, jadi sekarang naik lagi ke lantai 2 dan 3, dan musola, dan kita sudah dapat bantuan, education 4.0, dari kementerian juga, Alhamdulillah, jadi bantuan labor dan gedung, kita dipercayakan sebanyak 2,3 miliar kemarin, dan sudah diserahkan, ini kerja keras semua ini Pak, jadi kita sudah dipercaya, pokoknya SMK ini sudah keren lah, pokoknya kalau urusan dunianya, kami emang Ustaz Ali sudah tenang lah, kalau urusan akhiratnya, kami akan perlu sedikit, karena disitu intinya ya, oke, next-nya, oke next-nya lagi, tadi saya jelasin, nah Melayu, mengembangkan pendidikan dengan budaya ilmu, berbasis iman, ada manfaat, dengan mengambil institusi dari Indonesia, nilai-nilai yang lahir, Melayu Islam, nah kenapa visi Abdulazak seperti itu, saya meyakini Bapak Ibu, anak-anak kita ini, yang tadi, safe generation through education, kalau Robani yang, adalah salah satu sepat Robani itu, Fairunas dan Pak Uhumlinat, dia bermanfaat bagi, orang lain maksimal, itulah the bad people gitu, orang yang terbaik itu seperti itu, kata Rasulullah, tapi, dia mesti tahu, dia tinggal di mana, dia ini tinggal di Riau, dia orang Riau, jangan sampai data Riau, dia tak tahu, jadi di masjid, kalau Bapak Ibu sholat luhur, nanti, di masjid itu kami informasikan lah, Riau ini, berapa yang nganggur, berapa sawit, hektar sawit, berapa yang sakit, berapa yang apa, ada angka, sehingga, mana peran kita nanti, anak-anak, di mana peran kita untuk Riau ini, dia mesti kenal dengan Riau itu, jadi kita perkenalkan, dalam ekskul nanti, Riau itu berapa luas, ada berapa kabupaten, apa pendapatannya, dan saat ini, 35 persen SDM Riau, masih tingkat pendidikannya sekolah dasar, dan lebih rendah daripada itu, jadi maksudnya kita tak risau, kalau 35 persen, di dalam rumah kita itu, orang yang tak sekolah, SD, tapi dia mengambil peran SDM, di Riau ini, akibatnya apa, semua lahan-lahan potensial, tidak dikerjakan oleh orang Riau, jadi disini, disitulah leadershipnya tadi, kita kompeten, tapi kita mesti leadernya, mesti cita-cita, minimal, satu anak ini, punya kebun sawit, paling sikit, 50 hektar, itu maksudnya, harus punya dream yang seperti itu, kita ambil peran, nah jadi kami, tetap sama Abdurah Bishami School, banyak pula orang tuanya, yang orang tahu, kami suruh jadi motivasi, bagaimana mudahnya, misalnya seperti itu, apa lagi potensial Riau, kopi, apa lagi karet, coba berperan kita, saya bilang seperti itu, nah dari sini juga, kami mengenalkan, tokoh, hero-heronya Melayu, Bapak Ibu, karena, jangan disangka, ya iyalah dia orang ini, ya iyalah dia orang ini, enggak, orang Riau itu sama, Raja Ali Haji itu keren sekali, jadi banyak orang Riau ini, salah satunya, kalau Bapak Ibu nanti tengok, ada rumah adat Melayu, di sudut sana, dekat depan masjid, baru selesai, tapi belum diresmikan lagi, September insya Allah diresmikan, kenapa ada rumah adat Melayu, kenapa sampai ada pula, kita singgung-singgung, nilai-nilai luhur Melayu Islam, bukan Melayunya, Melayu Riau saja, Melayu dalam arti, kita ini semuanya, dari mulai Asia Tenggara, apa Melayu, kita punya karakter khas, kita enggak sama dengan orang Arab, enggak sama dengan orang Amerika, kita punya potensi juga, kalau orang Turki sayang sama kita, kenapa? karena waktu kita haji, kita sopan, santun, enggak pernah marah-marah, kalau orang Mesir, sikit saja, kejadahnya kena, bertinju depan kita, sampai kita ngapain ya Allah gitu, rupanya, tersinggung sikit tak boleh, langsung marah, langsung tinju, enggak perempuan, enggak laki-laki, sampai saya surat gitu, kenapa semua harus jadi naik darah ya, ah orang Indonesia santun, nah itu potensi gitu, jadi orang Turki, lalu saya ketemu, ah dia suka, apa yang Bapak sukakan sama kami ini, saya bilang, sopan betul, baik, dalam hati saya, ah baik juga, kalau kumar tidak kena pijak, ya kan, jangan baik betul, tapi baik pada tempatnya, nah jadi di rumah adat Melayu ini, kami memperkenalkan, satu pahlawan lagi, yang menjadi inspirasi, yaitu Sultan Mahmud Syah ketiga, nah saya berkenalan, waktu pergi ke Kepri, siapa Sultan Mahmud Syah ketiga ini, nah kami perkenalkan lagi, orang-orang Melayu, yang heroik, yang berani, yang bisa masyarakatnya sejahtera, berserategi, ini hanya untuk inspirasi Pak ya, Muhammad Nansir jadi inspirasi, jadi supaya ada, figur, nah nanti, mungkin jadi inspirasi Pak Irham, tokoh inspirasinya misalnya kan, kan bisa ya sekali ya, misalnya gitu, oke jadi ini, baiklah, nextnya, saya selesaikan, stresing kita hari ini Bapak Ibu, keselarasan pendidikan di rumah, dan di sekolah, nah jadi, siapa humas ke orang tua, mesti ada, grup WA, wali kelas, mesti keep in touch, ya, mesti saling mengkomunikasikan, bukan hanya jadwal-jadwal, beri rapor kapan, ini kapan, bukan hanya itu hubungan kita, tapi hubungan yang lebih, ada konten lah, berisi di hubungan tua, nanti apa menunjukkan, mesti kita konsultasi dengan Ustaz Ani, oke nextnya, oke next, next lagi, next lagi, terus, 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 ya ini dia, kegiatan, tadi mungkin ada yang, kalau belum, inilah sekitar, seperti inilah kegiatan Ananda kita, di SMK itu Bapak Ibu, oke next, nah ini, jadi kesibukan mereka, seperti ini, dengan peralatan yang makin canggih, sejak ada, proyek 2,3M itu ya Pak ya, jadi prestasinya banyak kali, terus, ngeri kita, ini yang, ini sedang dibangun, ini dia, tahan ya, ini lab yang kita, dibantu tadi, bukan dibantu, dibantu itu seleksi ya Bapak Ibu ya, dari sekian SMK di Indonesia, kita dipilih, jadi bukan dipilih, SMK Abdurrah, bukan, kita berkompetisi, dan mereka percaya, dan pertanggung jawabannya, sampai satu sen, satu sen, kami semua rapat, pagi siang malam, tapi tak boleh, ambil apa-apa, jadi kami minum seorang, kalau haus, beli minum seorang, jangan coba-coba, ambil dari uang 2 kemudian, saya bilang, apa sebab itu betul, setiap guru-guru kami, saya bilang, kan setelah dia makan, tak boleh, gak boleh makan, gak boleh minum, jadi tak, oke lah, tak apa lah, tapi jadi ya bedan, jadilah macam ini Pak, Alhamdulillah, itu dia SMK Reformation 4.0, oke, nextnya, nah ini, lomba adiwiata, tingkat kota pun dia menang, memang hebat lah orangnya, lahannya lebih kecil ya, ini kan 6,5 hektare ya, kalau di sana itu lebih kecil, 4.000 ya, hanya 4.000 meter persegi di sana, oke, nextnya, nah ini perpustakaan sekolah, terakreditasi A, itu berarti 2019, 2020, hero-nya Pak Santos nih, oke, terus, nah ini prestasinya banyak sekali, nah ini saya bilang, prestasi ini kan gak mungkin, bisa dicapai, kalau tidak oleh guru-guru yang hebat, nah, kita bungkus tadi, dekat kami, oke, apalagi, prestasi kita, nah ini acara-acara di rumah, tapi tetap selaturahim, karena intinya, Bapak Ibu, tidak ada satu orang yang berjasa, dia sumak dia, pasti, karena, karena, kolaborasi yang keren, makanya, setahun sekali, kami tetap, ya, mereka tetap, menjenguk Pak Samrani, ya, adab itu kan, ke orang tua, tetap pamit makan bersama, nah ini suatu keakrapan-keakrapan kami, oke, kemudian, nah ini menyambut bulan puasa, di masjid kita, menyambut puasa, Tarih Pramadhan, tetap kita adakan, ya, tetap dibimbing oleh Ustaz Ali, kemudian, naiknya, ya, nah ini dia, sudah, itu yang sebelah kiri bawah, yang terbaru ini ya, coba tengok, coba tengok sini, tuh, baju biru, siapa yang mau kayak gitu, setiap tangan, pengen gak, pengen sekarang, jangan, tidak tahu lagi, ya, sabar, 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 oke, kemudian, ya, guru juga selalu dilatih, Bapak Ibu ya, gak dibiarkan, tapi guru dilatih dengan, sangat serius, ya, guru ini dipantau sekali, oleh tim kita, guru mesti kompeten, baru bisa dia, baru bisa mengajar, ini lokal karya guru, jadi, narasumber dari Dignas, dari Dignas, dari yang pakar-pakar, di bidangnya, memberikan materi lokal karya, di lantai dua gedung ini, nah, jadi, oke, nextnya, langsung, oh gak, gak usah ini, ini untuk Abdul Rabisan, Bapak Ibu ya, tapi kalau sekali mau berenang, boleh ya, baiklah, Ananda, saya mendoakan kalian semuanya, dalam tiga tahun ke depan, sebagai keluarga besar Abdul Rab, saya doakan dengan seluruh hati, bersama seluruh, seluruh guru-guru, semuanya, pendidikan kita, proses dari mulai starting, by today, ya, mulai hari ini, Allah benar-benar bimbing kita, Allah mudahkan, ya, kalian benar-benar insya Allah, menjadi, yang betul-betul kompeten, di bidang farmasi, dan teknologi labor medik, dengan karakter yang robani, amanah, dan beradab, insya Allah, ya, saya doakan, Bapak Ibu semuanya, bersama kami semua, kita bekerja sama, sebagai satu tim, kami adalah partner, Bapak Ibu, mendidikan Anda kita, insya Allah, ananda kita ini, akan menjadi ananda yang soleh-soleha, yang insya Allah, nanti di akhirat, akan berguna bagi kita, memberi kontribusi, bagi surga kita, insya Allah, dan dia akan menjadi kompeten, di tiga tahun yang ke-3, kita menjadi satu tim, yang besar bersama-sama, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke, oke, boleh kita kasih upload, yang lebih meriah lagi, untuk komradarik kita, yang kedua, kesempatan yang berbahagia ini, oke, jadi, yang, ee, sudah punya pertanyaan, pertanyaan, silahkan disimpan dulu, pertanyaannya, kita dengarkan dulu, materi kita yang terakhir, dari Ibu Rumizah selaku kesiswaan dan sekaligus ketua pelaksanaan masa pengenal lingkungan sekolah pada tahun 2022-2023 ini. Oke, untuk Ibu Rumizah kita langsung saja kita silahkan, beliau nanti akan membahas tentang kiat-kiat menumbuhkan kreativitas untuk ananda semua, untuk siswa. Oke, kepada Ibu Rumizah kami, silahkan. Baik semuanya, masih semangat? Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, Pembina Yayasan Abdurrah Pekanbaru, Ibu Dr. Susia Natak Berani MPD, yang saya hormati, Kepala SMK Abdurrah Pekanbaru, Bapak Irham Srenggar, SPD MSI, berserta Ustadz Ali Rahman. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyapa anak-anak ibu terlebih dahulu, ketika saya bilang hello, responnya hi. Oke, bisa? Ya, hello? Hai? Halo, halo? Hai, hai? Ya, baik, masih semangat ya untuk mendengarkan materi yang ketiga ini. Baik, di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kiat-kiat bagaimana menumbuhkan kreativitas pada peserta didik atau siswa. Ya, ternyata dalam pandangan Islam, semua kita manusia ini telah dianugrahkan sebuah kreativitas. Ya, ternyata kreativitas itu adalah sebuah anugrah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi kita sebagai manusia ini telah dilebihkan oleh akal dan pikiran. Jadi, dengan dilebihkan akal dan pikiran ini, kita memiliki potensi, ya, memiliki potensi untuk mengembangkan kreativitas yang telah dianugrahkan oleh Allah SWT atau Sang Pecipta kepada diri kita sendiri. Jadi, dengan berpikir, critical thinking kepada diri kita sendiri itu, jadi kita harus bisa mengembangkan, ya, potensi-potensi pada diri kita tersebut. Jadi, ada beberapa kiat, ya, ada beberapa kiat yang bisa menumbuhkan kreativitas pada ananda semua. Apa saja itu kiat-kiatnya, ya, yang pertama, itu dia, percaya diri, ya, tumbuhkan dulu sikap percaya diri kepada ananda semua. Mengapa percaya diri itu perlu? Karena dengan kepercayaan diri itu kita akan berani, ya, berani mengeluarkan pendapat, ya, ketika kita percaya diri kita berani mengumumakakan ide-ide, ya. Ya, dengan percaya diri kita berani mengeluarkan wawasan-wawasan yang kita miliki. Nah, seperti itu. Saya yakin semua ananda dari sini memiliki kreativitas atau ide-ide yang berlian, ya, tetapi harus dibekali dengan percaya diri terlebih dahulu, gitu. Karena kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri, pasti kita akan takut, ya, untuk mengemukakan pendapat kita, ide kita, seperti itu. Jadi sekarang, ananda semua ini sudah duduk di baku SMK. Tentu sini sudah naik level, ya, ada di SMP. Tentu harus banyak hal yang berubah. Pertama, itu cara belajar. Tentu berubah, ya, cara belajar ketika di bangku SMP menuju di SMK. Karena dengan kerukulum di SMK nanti, ananda sudah mendapat materi yang berhubungan dengan kompetensi atau skill untuk ananda nantinya. Seperti itu. Jadi, kemudian berubah juga mindset, cara berpikir, ya, itu tadi. Ketika tidak punya rasa percaya diri, tentu ananda tidak bisa nanti menyampaikan ide atau pendapat atau memberi wawasan-wawasan yang ananda miliki. Nah, gitu. Jadi, siap ya berubah cara belajarnya setelah masuk di SMK? Siap? Nah, yang siap coba tunjuk tangan. Oh, masih banyaknya ragu ternyata, ya. Belum siap untuk berubah cara belajarnya? Ya, jadi nanti kan di SMK Abroad itu belajarnya sudah full day. Nah, jadi ananda harus bisa, harus siap, ya, berubah cara belajarnya. Nah, itu tadi dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Itu dia kiat yang pertama yang harus ditumbuhkan atau ditanamkan kepada ananda semua. Kemudian yang kedua apa kiatnya? Next slide. Ya, ini dia. Menggunakan kemampuan untuk belajar, berusaha, dan berpikir. Ya, tanamkan dulu niat pada diri ananda semua. Seperti sabda Rasulullah, inama akmalu bin niat. Nah, jadi ketika kita benar-benar ingin melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, dengan kreativitas yang sudah kita miliki, kita harus tanamkan terlebih dulu niat kita. Niatnya itu yang positif, yang baik, yang benar seperti itu. Seperti ananda memilih SMK abroad bukan baru, ada yang memilih jurusan teknisi laboratorium, ada yang memilih jurusan teknik kefarmasian, tentu dari awal sudah memasang niat kan? Ya, memasang niat ketika selesai belajar di SMK abroad, pinginnya menjadi seorang analis atau laboran tentu yang berkompetensi, berakhlak mulia dengan menerapkan itu tadi, rabani, amanah, dan beradab. Nah, jadi pasangkan niatnya terlebih dahulu, yang benar, yang positif, kemudian berusaha. Ya, berusaha di sini, ya tentu mencari informasi, mencari referensi, ya bisa bertanya kepada teman sejawat, bisa bertanya kepada guru, dan bisa juga memanfaatkan fasilitas yang ada di SMK abroad. Ya, jadi kita memiliki perpustakaan yang sudah juara dua nasional, jadi nanti ananda bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk mencari referensi dalam mengembangkan kreativitas yang ingin ananda ciptakan atau ananda buatkan nantinya. Seperti itu. Kemudian harus disertai juga dengan berdoa ketika sudah berniat, berusaha, dan jangan lupa untuk berdoa. Agar apa? Agar hasil karya atau kreativitas yang ingin kita ciptakan itu bermanfaat, berguna bagi masyarakat dan orang lain. Seperti itu. Ya, itu kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga yaitu disiplin. Ya, disiplin, ya manajemen waktu. Ya, mengapa disiplin dan manajemen waktu ini sangat berharga? Ya, istilahnya time is change. Ya, waktu itu adalah kesempatan. Manfaatkan kesempatan itu untuk berkarya, untuk berkreativitas. Ya, manfaatkan waktu itu. Bagaimana ananda menajemen waktu untuk belajar, untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan yang ananda miliki. Kemudian bagaimana membagi waktu, misalnya untuk membantu orang tua di rumah, ya. Atau yang tinggal di kos, ya bagaimana membagikan waktunya untuk membersihkan kos-kosnya, seperti itu. Ya, jadi manfaatkan waktu selagi mudah. Ya, jadi ananda ini sekarang semuanya hidup di zaman generasi Z. Apa itu generasi Z? Ya, apa ada yang tahu? Ya, generasi yang hidupnya itu berdampingan dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi kalian sudah mudah saja mendapatkan informasi, mencari referensi untuk mengembangkan atau menciptakan kreativitas-kreativitas yang ingin ananda ciptakan nanti. Ya, jadi nanti ananda semua di SMK Apgurab nanti ada mata pelajaran yang namanya produk kreatif. Nah, jadi nanti ananda akan belajar itu produk kreatif. Dari dalam satu semester itu mungkin nanti ada ananda semua akan menciptakan suatu produk, ya. Baik itu di bidang kesenian, bisa nanti produk itu berupa makanan atau minuman. Ya, jadi di situ nanti ananda semua dituntut bagaimana bisa menciptakan sebuah produk yang memiliki kreativitas tinggi, gitu. Jadi, harus juga menguasai teknologi. Bagaimana nanti hasil produk kita itu yang ananda mengerti dan faham bagaimana cara proses pembuatannya, referensinya dapatnya dari mana, seperti itu. Sampai hasil dan manfaatnya itu berguna untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi, itu hubungannya ketika nanti dapat mata pelajaran produk kreatif, ya. Ananda harus berkreativitas, ya. Nah, bagaimana hasil-hasil karyanya itu nanti memang bermanfaat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, ya selanjutnya. Next, ya. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi. Jadi, kami, pihak sekolah, guru, dan orang tua juga, masyarakat, tentu harus memberi dukungan kepada ananda semua untuk bereksplorasi. Ya, apalagi sekarang ini ananda nanti di kelas 10 akan mendapat yang namanya kurikulum merdeka. Jadi, ananda semua diberi kesempatan untuk bereksplorasi, mengembangkan bakat, minat ananda sendiri untuk menciptakan sebuah kreatifitas-kreatifitas yang bermanfaat. Nah, gitu. Jadi, SMK Updrop ini, ya ananda, branding sekolahnya itu adalah sekolah riset. Nah, jadi, mengapa sekolah riset? Karena itu, sudah banyak kakak-kakak kelas kalian itu menghasilkan suatu kreatifitas-kreatifitas yang bermanfaat, yang sudah dilombakan dan menjuarai sampai ke tingkat nasional. Ya, jadi, disitulah kalian nanti bisa membuktikan dengan berkolaborasi, muncullah penelitian-penelitian yang baru, kreatifitas-kreatifitas yang baru, seperti itu. Namun, tetap nanti akan mendapat bimbingan dan pendampingan dari, ya itu tadi mungkin teman sebaya, teman sekelas, ya, guru, dan pembimbing-pembimbing lainnya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, apa saja kreatifitas yang selanjutnya? Ya, memberikan apresiasi. Jadi, memberikan apresiasi kepada ananda atau peserta didik di saat melakukan kreatifitas atau menghasilkan suatu produk, ya, atau menghasilkan suatu riset, di mana apresiasi ini bisa untuk memotivasi ananda, ya, untuk berkarya lagi, memberi apresiasi ini tentunya untuk memotivasi, ya, untuk menciptakan karya-karya berikutnya. Nah, gitu, jadi ini adalah beberapa kiat-kiat yang bisa ananda gunakan, ya, untuk mengembangkan atau menumbuhkan kreatifitas yang ananda miliki, ya. Nah, jadi, kami yakin di sini kan ananda yang masuk di SMK Abram ini, ada yang jalur prestasi, ya, ada yang jalur tahfiz, gitu. Yang prestasinya bukan hanya di bidang akademik saja, tetapi ada juga di bidang non-akademik. Ya, jadi kami percaya nanti ananda-ananda ini nanti bisa mengembangkan kreatifitas-kreatifitas yang ada melalui bimbingan-bimbingan dari guru mata pelajaran yang ada di SMK Abram. Dengan bisa nanti menciptakan hasil karya-karya, ya, dari kreatifitas ananda yang bermanfaat, ya, bukan hanya untuk kita pihak sekolah, ya, namun bisa juga untuk masyarakat. Ya, seperti itu. Namun, ketika kita sudah berusaha dengan kiat-kiat ini tentu pasti ada yang namanya kendala atau hambatan. Tidak semuanya bisa berjalan mulus, ya, ya, berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita konsepkan, yang kita harapkan, seperti itu. Jadi ada beberapa kendala, itu ada yang dari internal, ya, dari diri ananda sendiri. Ya, apa itu dia? Pertama itu kurangnya percaya diri, ya, contohnya tadi ditanya, udah siap? Ternyata hanya beberapa orang yang nunjuk tangan, ya, berarti itu tandanya belum, ya, belum siap dan belum ber, apa? Ya, ya, belum percaya diri. Tungguhkan dulu rasa percaya diri. Karena ketika kita memiliki ide, ketika kita memiliki pendapat, ya, pinginnya buat ini, buat itu, pinginnya meneliti ini atau meneliti sesuatu, Ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri, tentu kita tidak bisa menyampaikan, tentu kita tidak bisa mengungkapkan. Makanya itu hilangkan rasa kurang percaya diri itu tadi, ya, pada diri ananda. Kemudian, takut dikritik, ya, itu dia. Kadang-kadang kita kan belum melakukan sesuatu, belum menciptakan sesuatu, kita sudah takut dikritik. Ya, takut salah. Takut tidak benar apa yang kita lakukan. Jadi, hilangkan dulu persepsi seperti itu. Nah, jadi kita percaya diri saja dulu ketika kita ingin menyampaikan ide-ide kita, wawasan kita, pendapat kita dalam berkreativitas itu tadi. Kemudian, ada faktor eksternal. Ya, apa itu faktor eksternal? Ya, dari luar. Mungkin ada pihak, mungkin bisa dari orang tua, dari guru, ya, dari lingkungan, kurang mendukung misalnya. Itu juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan kreativitas yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, seperti itu. Jadi, tetap sampaikan, ya, ketika ingin mengembangkan kreativitas yang ananda miliki. Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, setiap kita manusia ini sudah dianugerahkan kreativitas. Tinggal kita saja bagaimana untuk mengembangkan potensi diri kita, ya, potensi diri kita untuk berkreativitas itu tadi. Namun, tetap nanti dibimbing, ya, oleh guru, ya, kemudian bisa mencari referensi, bisa memanfaatkan, ya, perpustakaan di sekolah seperti itu. Ya, itu ya, faktor-faktor yang bisa menghambat, ya, untuk seseorang mengembangkan kreativitas pada dirinya. Kemudian, pasti ada solusi, ya, pasti ada solusi ketika hambatan itu datang. Ya, apa itu solusinya? Ya, ini dia. Bergaul dengan orang-orang kreatif, ya, bergaul-gaul dengan orang yang kreatif. Ketika kita berteman dengan orang yang tahfis, tentu kita nanti bisa menular jadi seorang tahfis juga, gitu. Karena kan kita sering berteman sama dia, sering berdamping dengan dia, dia sering membaca ayat-ayat Al-Quran, jadi kita terpengaruh. Jadi ikut, nah, seperti itu. Begitu juga ketika kita berteman dengan teman yang kreatif, yang memiliki ide, memiliki pendapat, jadi kita juga ikut, ya, ikut, ingin mengembangkan kreativitas yang sebenarnya sudah ada pada diri kita, gitu. Jadi kita termotivasi, jadi kita ingin ikut mengembangkan kreativitas kita yang ada, nah, seperti itu. Ya, kemudian banyak membaca, ya, literasi. Zaman sekarang ini, itu tadi, kalian adalah generasi Z yang berdampingan dengan teknologi, ya. HP, Android yang kalian punya itu, semua informasi itu ada di sana. Bisa kalian cari, bisa kalian searching. Apa saja, ketika kalian ingin membuat sesuatu, ketika kalian ingin menciptakan sesuatu, kalian bisa mencari informasi di situ. Jadi, mudah, ya, setelahnya sekarang itu, ya, digital learning. Mudah, kan, untuk mencarikan informasi dengan berdampingan dengan teknologi di zaman sekarang ini. Seperti itu. Ya, apalagi di SMK Updrop itu, ya, nak, nanti kalian diizinkan untuk membawa handphone. Mengapa? Karena kita itu sudah by digital. Nah, di perpustakaan kita itu sudah sekitar ribuan, ya, yang namanya e-book. Nah, jadi kalian bisa mencari informasi, membaca buku, tidak perlu lagi datang atau masuk di perpustakaan. Bisa sambil duduk di pondopo, kalian bisa baca, bisa dapat informasi terhadap referensi-referensi yang kalian butuhkan untuk mengembangkan kreativitas kalian itu tadi. Ya, kemudian semuanya juga banyak informasi di sekolah kita itu sudah by barcode. Nah, itu tadi manfaatnya ketika kalian ingin mencari informasi, kalian tinggal scan aja, kalian akan dapat informasi. Jadi, sudah mudah sekali, ya, cara yang kalian bisa lakukan untuk itu tadi, mengembangkan potensi kreativitas yang memang sudah dianugrahkan kepada ananda semuanya. Ya, kami yakin itu, ya. Ketika nanti dibimbing oleh guru di sekolah, akan muncul nantinya generasi-generasi yang memang memiliki banyak kreativitas, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, membuka wawasan. Ya, membuka wawasan, ya, mencari itu tadi, mencari informasi, mencari referensi, mungkin dengan baca jurnal-jurnal, seperti itu ya. Ketika kalian akan membuat sebuah kreativitas, ya, nah, jadi kalau di SMK, itu disebut dengan brandingnya sekolah riset, ya, itu tadi karena kita banyak meraih prestasi-prestasi atau juara itu di bidang karya tulis ilmiah. Ya, jadi nanti ketika ananda-ananda semua memiliki ide atau pendapat, ingin meneliti sesuatu atau membuat sesuatu, ya, disampaikan saja. Disampaikan saja, mungkin bisa kepada guru mata pelajaran, bisa ke wali kelas, bisa ketua jurusan, ya, agar nanti ananda itu dibimbing. Ya, sehingga nanti berhasillah, ya, karya-karya yang baru, seperti itu. Ya, itu tadi ya, cara-cara untuk mengatasi, ya, hambatan-hambatan dalam mengembangkan, ya, kreativitas untuk ananda semua. Next, ya, jadi ini dia, ananda semua, bisa dilihat, itu tadi ya, udah sampai kejut sama pembina, ya, disini kita, prestasi-prestasi yang udah diraihkan oleh kakak-kakak kelas, ya, Untuk SMK Abdul Rab, ya, kami yakin dan percaya, nantinya ananda-ananda semua ini adalah generasi penerus, ya, generasi penerus yang akan mencetak, ya, prestasi-prestasi di SMK Abdul Rab. Sehingga nanti setelah ananda tamat dari SMK Abrab ini, ananda itu tidak hanya kompetensi, berkarakter, tetapi juga menerapkan, ya, nilai-nilai rabani, amanah, dan beradab. Nah, jadi itu harapan kita semua. Nah, jadi itu dia tadi yang telah saya jabarkan, ya, kiat-kiat, ya, agar ananda semua bisa menumbuhkan, ya, kreativitas-kreativitas yang sebenarnya memang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada ananda semuanya. Nah, seperti itu, ya, kemudian untuk kejuaraan-kejuaraan kita rahi ini tidak hanya di tingkat kota, tapi sampai sudah di provinsi, dan malah sudah sampai ke nasional. Ya, jadi itu tadi, ya, kami memiliki harapan, ya, kepada ananda semua yang memiliki kemampuan untuk berkreativitas, menciptakan sesuatu karya, ya, jadi ini bisa nanti untuk meneruskan dan menambahkan prestasi-prestasi di SMK Abdul Rab Pekanbaru. Ya, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, untuk closing-nya, saya minta semuanya kepada ananda berdiri, bersama kakak-kakak osisnya juga, untuk berdiri, semuanya kepada ananda saya minta berdiri. Ya, ya, tasnya letak saja di kursi dulu, ya, nanti ketika saya bilang, insan Abdul Rab, semuanya Rabbani Amanah Beradab. Kemudian SMK bisa, SMK hebat, bisa, ya semangat ya, baik, semuanya serentak ya, udah hafal, udah bisa, saya ulang lagi, ketika saya bilang, insan aburah, rabani, amanah, beradab, SMK bisa, SMK hebat, oke, baik, kita mulai ya. Ya, insan aburah, rabani, amanah, beradab, SMK bisa, oh kurang semangat, belum kompak, ini yang laki-lakinya masih apa nih, kurang spiritnya kurang, coba semangat ya, belum jam 12 lagi, belum jam makan siang, oke, bisa, ya sekali lagi saya ulangi, Ini, insan aburah, Ada kompak, belum, ya laki-laki belum kan bu, ya, ibunya bilang belum semangat, yang laki-lakinya, coba kita latihan dulu ya, insan aburah, rabani, amanah, beradab, SMK bisa, SMK hebat, Belum menguasai, ya laki-laki ya, udah kita ulangi sekali lagi, ayo serentak semuanya, semangat ya, insan aburah, Oke, alhamdulillah, luar biasa, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masih semangat? Oke, semangat pagi? Oke, baik, udah banyak pertanyaan yang disimpan? Sudah, oke, baik Bapak Ibu, orang tua, ananda, peserta di tahun pelajaran 2022 dan 2023, kita masuk sesi diskusi atau tanya jawab, kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti boleh maju ke depan, nanti dibantu oleh Pak Deddy, Pak Azir, silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan, memperkenalkan diri, dan dari mana? Oke, dan tunjukkan pertanyaannya kepada narasumber kita, kepada Ustadz Ali, atau Ibu Susiana, atau Ibu Rumiza Baik Pak Deddy, Pak Azir nanti minta tolong mic-nya ya Pak Baik Bapak Ibu, ananda yang ingin bertanya kepada tiga narasumber kita, kita silakan, bebas mau bertanya kepada siapa? Bapak Ibu orang tua juga boleh, silakan kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan Sudah lupa nih kayaknya ya Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu, ibunya monggo kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan, bapak-bapaknya juga, ananda dari jurusan teknik laboratorium medik maupun teknologi farmasi, silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan Ya, oke boleh berdiri dulu nak, berdiri dulu Oke Pak Azir boleh minta tolong Sebelah kanan kita Pak Orang tua dulu Bu, oh orang tua dulu, iya Orang tua dulu, mana tadi Bapak yang mau bertanya? Bapak, ya oke silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormatiin Ibu Ketua Yayasan dan Pak Ustadz dan pengurus SMK Abdul Robb Yang saya hormati para wali orang tua dan yang saya banggakan ananda-ananda kita semua Sebenarnya mau bertanya agak malu Tapi mau gak mau karena ini pengalaman Ustadz Kebetulan saya cerita sedikit ya Ustadz Ananda kami masuk kemari itu karena referensi dari istri saya Ya, jadi urusan sekolah itu istri Kalau gitu Ustadz, jadi urusan sekolah itu ibunya Saya memang kebetulan lebih banyak di bekerja Tetapi entah kenapa istri saya itu memaksa saya harus hadir hari ini Ya, dipaksa Pak Pokoknya ayah yang hadir Waktu SMP enggak, dia SD enggak Tapi beliau cari referensi sekolah ini Dan saya yang harus hadir hari ini Jadi terpaksa saya tinggalkan pekerjaan saya Daripada saya melawan istri saya hari ini Dan luar biasanya Saya tertegun Dan baru melihat temanya Rabbani Amanah dan Beradab Mungkin inilah karena ini istri saya harus Saya ya enggak hadir di sini Ya, jadi begini Ustadz Saya juga cerita Saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif Di Pekanbaru Kendala kami sebagai user Ini kita user juga Pemakai tenaga kerja SMK Tentunya SMK otomotif ya Bapak Ibu Kendala kami sebagai user adalah di Adab Beberapa bulan lalu Saya heran Saya lihat di meja kerja saya Itu kepala bengkel saya Menerima Orang-orang yang magang di perusahaan kami itu Dari kebanyakan dari luar-luar daerah Dari bank kinang Dari pelalawan Bahkan ada yang sampai dari balam sana Bagian batu Ada satu kesempatan Saya panggil kepala bengkel Saya tanya Kenapa kamu kok terima Dari sekolah-sekolah jauh Banyak sekolah di Pekanbaru SMK otomotif yang jago-jago Kepala-kepala bengkel saya Mengatakan Pak Kami enggak cari otak ilmu Kami cari adab Ternyata SMK-SMK di luar kota itu Lebih beradab Kata mereka Disitu saya tertegun sekali Pak Saya tertegun Saya renungi Dan tadi saya disini juga merenung Saya kembali merenung Dan banyak juga karyawan-karyawan kita Yang melakukan kecurangan Fraud Itu ternyata orang-orang yang akunya tinggi Saya terenung tadi disini Merenung Oh iya Adab Adab Ilmu tinggi Tapi ternyata jadi maling Ilmu tinggi Tapi ternyata melakukan kecurangan Yang merugikan banyak perusahaan Disini saya merenung Dan ternyata ini ternyata Istri saya Melihat saya selama ini bingung Dalam bekerja Dalam artian Saya sering cerita ke istri Karyawan saya maling Karyawan saya begini Karyawan saya begini Ternyata istri saya menemukan ini jawabannya Pak Ya Ini Makasih Pak Ini sekaligus Kalian saya ungkapkan disini Pak Nah Kemudian tadi dari presentasi ibu Saya juga terkaget Ada leadership Dan sekarang Gen Z ini Generasi Zilineal tadi Ada Digitalisasi Literasi Digital literasi Kemudian ada leadership Kemudian saya balikkan juga ke diri saya Saya bawa ke lingkungan keluarga Saya punya tiga anak Ini anak yang pertama Yang kedua kelas 4 SD Yang ketiga masih dua tahun Jadi dua anak ini Saya perhatikan Leadership saya memang banyak salah Jadi begini Pak Kalau saya di rumah Habis sholat subuh mengaji Anak-anak juga mengaji Saya baca kur'an Anak-anak baca kur'an Tapi kalau saya pegang HP Anak-anak duluan pegang HP Oh begini caranya Ternyata gak bisa lewat Marah-marah saja Selama ini Marah-marah terus Ternyata bikin pusing Pak Jadi saya perhatikan Digitalisasi Literasi Nah pertanyaan saya disini Pak Nah kalau kami Pak Orang tua ini kan Kadang-kadang gak panjang usia Pak Yang kami khawatirkan Adab kita Adab anak-anak ini Setelah peninggalan kita Itu nanti bagaimana cara Biar supaya istiqomah mereka Tanpa melihat kita baca Al-Quran Mereka sudah baca Al-Quran Itu sebenarnya Pak Yang pertanyaan dalam hati saya Bagaimana ya Dan ternyata memang Tujuan istri saya Menyuruh saya kemari Ini salah satunya Mungkin itu saja Bu Saya agak sedikit curhat Dalam hal ini Karena saya baru menemukan Inilah jawabannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Berangkat dari pengalaman pribadi ya Pak ya Oke muncullah pertanyaan Untuk Ustadz Ali Mau dijawab langsung Apa bagaimana Ustadz Langsung saja ya Nanti keburu lupa ya Jadi pertanyaannya Bagaimana caranya Membuat ya Mereka itu istiqomah Terhadap adab ya Pak ya Oke baik Kepada Ustadz Ali Kami silahkan Iya Jadi pertanyaannya Banyak ya Jadi dalam narasi Tetapi disana tersimpan pertanyaan Yang bisa Saya tunin disini ada empat rupanya Yang pertama saya ingin menyampaikan Bahwasannya Hidayah Itu ada dua Hidayah tul balal Hidayah tul taufik Hidayah tul taufik adalah Hidayah yang Allah Berikan Kepada Hambanya Apakah dia kafir Ataupun beriman Tetapi kalau Hidayah tul balal Itu hidayah Yang kita usahakan Mungkin apa yang dilakukan Oleh istri bapak Merupakan salah satu Cara beliau Bagaimana Bapak mendapatkan Hidayah melalui Hidayah tul balal Yang mana itu Diupayakan Ataupun Dicarikan Berkenaan dengan Peranan Kita memang Idul adahan ini adalah Satu Great moment Bagi kita Untuk Mengkempanyakan Peranan Dalam Mendidik Keluarga Apakah itu Istri Ataupun Anak Itu adalah Tanggung jawab Ayah Saya sempat terpikir Kenapa adanya Idul adahan Sebenarnya Allah ingin Mengingatkan Para lelaki Agar kembali Kepada fitrahnya Untuk Membina Membimbing Mengajari Keluarganya Karena Al-Quran sendiri Menyebutkan Ku'an Fusakum Wa ahlikum Nara Jagalah dirimu Dirimu itu Siapa Dirimu itu Adalah lelaki Ku'an Fusakum Jagalah dirimu Dan Keluargamu Wa ahlikum Nara Dari Afi neraka Siapa Keluarga Yaitu Terdiri Dari Istri Dan Istri Dan Anak Sesungguhnya Laki-laki Itu Ku'an Ku'an Itu adalah Yang berdiri Tegak Yang Kokoh Yang Kuat Yang Leadership Yang Tetap Ada Tetap Ada Untuk Istrinya Tetap Ada Untuk Anaknya Jadi Jangan Dibalik Istri Pula Yang Menjadi Tegar Sementara Suaminya Tidak Ada Disisinya Nah Ini Peran Dan Bahkan Al-Quran Sendiri Menyebut Dua Contoh Satu Nabi Ibrahim Yang Memang Itu Diceritakan Setiap Tahun Yang Kedua Adalah Luqmanul Hakim Yang Memang Menjadi Figur Utama Dalam Mengajar Anaknya Tentang Akidah Tentang Akhlak Tentang Adab Tentang Bagaimana Patut Terhadap Orang Tua Itu Yang Pertama Nah Kalau Memang Bapak Dalam Keadaan Sibuk Ini Biasanya Biasanya Para Laki Menganggap Dirinya Bertanggung Jawab Dalam Memberikan Nafkah Ada Satu Dosen Saya Dulu Namanya Prof Mumtaz Ali Beliau Salah Seorang Dosen Dan Anaknya Berhasil Kuliah Di Kimia Kalau tidak Salah Di Amerika Dan Menjadi Sukses Selain Sebagai Saintis Anaknya Tersebut Juga Sebagai Orang Ataupun Perempuan Yang Solehah Jadi Saintis Yang Solehah Di Amerika Lalu Kemudian Orang Bertanya Wahai Mumtaz Bagaimana Anak Kamu Bisa Menjadi Saintis Sekaligus Menjadi Muslimah Yang Solehah Sementara Kamu Bekerja Kata Prof Mumtaz Kata Dia Begini Saya Memang Bekerja Tapi Pada Malam Harinya Saya Mengajarkan Istri Saya Tentang Adab Tentang Akhlak Saya Kuatkan Akidahnya Saya Ajar Bagaimana Mendidik Anak Yang Baik Dan Benar Lalu Kemudian Saya Pergi Paginya Untuk Bekerja Tapi Saya Telah Memberikan Pemahaman Kepada Istri Saya Bagaimana Mendidik Anak Yang Baik Dan Benar Nah Jadi Lagi-lagi Itu Ada tugas Laki-laki Memastikan Istrinya Memastikan Pasangannya Memastikan Anaknya Dalam Memiliki Pengetahuan Memiliki Ilmu Oleh karena Itu Ilmu Merupakan Sesuatu Yang sangat Berharga Di dalam Islam Bahkan Orang Yang menuntut Ilmu Apalagi Ilmu Untuk Kebaikan Dan Dia Mati Dalam Menuntut Ilmu Maka Dia Akan Masuk Surga Malaikat Akan Menaunginya Ikan-ikan Pohon-pohon Laki Binatang Akan Bertasbih Dan inilah Yang membedakan Konsep Ilmu Di dalam Islam Dengan Konsep Ilmu Di Barat Kalau Di Barat Orang Dapat Ilmu Kemudian Menjadi Sainteis Bisa Jadi Dengan Keilmuan Dia Dia Membunuh Orang Meracuni Orang Kemudian Menyerang Negara Orang Jadi Panjang Cerita Kemudian Tentang Mungkin Bapak Bisa Google Fatherless Country Itu Saya Baru Menemukan Fatherless Country Dimana Pada Negara Negara Tertentu Yang Kehidupan Mereka Itu Orang Tua Tidak Hadir Di Dalam Keluarganya Orang Tua Yang dimaksud Disini Adalah Seorang Ayah Dan Impaknya Itu Sangat Besar Dan Kita Tidak Mau Menyebutkannya Disini Satu Persatu Tetapi Permasalahan Yang muncul Pada Hari ini Mulai Dari Yang berat Dari Yang kecil Yang ada Pada Anak Anak Itu Karena Fatherless Figur Seorang Ayah Itu Tidak Hadir Dalam Kehidupan Anak Anak Sehingga Dia Mencari Figur Yang Lain Yang Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Ajaran Agama Bayangkan Allah Sudah Amanahkan Kita Anak Allah Sudah Berikan Kita Anugrah Lalu Kemudian Kita Tidak Hadir Di Kehidupan Mereka Lalu Kemudian Mereka Mencari Contoh Yang Lain Padahal Uswah Dalam Bahasa Arab Itu Adalah Contoh Hidup Contoh Real Contoh Yang Nampak Contoh Yang Dapat Dilihat Diikut Itulah Uswah Oleh Karena Itu Wajar Kalau Anak Yang Lahir Itu Seperti Ismail Karena Nabi Ibrahim Menjadi Uswah Menjadi Teladan Yang Dapat Dilihat Oleh Ismail Dalam Kehidupan Sehari Harinya Hari Ini Janganlah Bicara Hari Ini Orang Tua Tidak Hadir Dalam Kehidupan Anaknya Dan Bahkan Diserahkan Kepada Emaknya Alhamdulillah Kalau Emaknya Memiliki Pengetahuan Yang Baik Yang Bagus Well Viewnya Pikirannya Sudah Islam Tapi Kalau Tidak Kalau Emaknya Grade 50 Grade C Anaknya Bisa Grade F Fail Gagal Kalau Emaknya Grade A Mungkin Alhamdulillah Bisa Jadi A Minus Dan Mungkin Alhamdulillah Bisa Jadi B Dan Mungkin Bisa Jadi A Plus Tapi Lagi-lagi Yang Ditanyakan Di Akhirat Nanti Itu Adalah Peranan Ayah Kaum Laki-laki Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Berkenaan Dengan Tadi Orang Mencari Karyawan Yang Baik Itu Salah Satu Riset Di Amerika Menyebutkan Bahwasanya Kebangkrutan Negara Itu Disebabkan Dalam Penanda Petik Ketidak Ada Adapan Pekerjai Bahasa Kita Ada Tetapi Bahasa Mereka Etika Di Banyak Perusaha Yang Bangkrut Gara-gara Hilang Komputer Itu Bukan Kita Saja Sebagai Seorang Muslim Non Muslim Pun Sudah Menyadari Hal Itu Makanya Mereka Ingin Kembali Kepada Sesuatu Ajaran Yang Oleh Kita Ajaran Sudah Ada Ajaran Agama Mereka Menyebut Dengan Etika Dan Segala Macam Ini 21st century Ini Adalah Upaya Mereka Sebenarnya Untuk Mengembalikan Nilai-nilai Ada Responsibility Dalam Bahasa Kita Amanah Good Communication Kemudian Dalam Rasulullah Menjadi Tablir Orang Yang Pandai Menyampaikan Menjadi Orang Yang Cerdas Kreativitas Itu Fatonat Semuanya Sudah Diajarkan 1400 Tahun Yang Lalu Cuma Orang Barat Menformulasikan Untuk Kepentingan Mereka Kita Sudah Establish Itulah Saya Selalu Bercerita Kepada Teman-teman Kitab-kitab Kita Kita Bongkar Lalu Kita Terjemahkan Memaknai Untuk Keperluan Hari ini Kita Tidak Cukup Membaca Kitab-kitab Begitu Saja Baca Selesai Tapi Bagaimana Kita Meriletkan Kitab Itu Untuk Kondisi Kekinian Karena Prinsip Hidup Itu Sama Saja Mulai Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sampai Kiamat Prinsip Kejujuran Prinsip Keadilan Prinsip Amanah Kepercayaan Itu Semua Diakui Sama Baik Non-Muslim Maupun Yang Muslim Cuma Kita Ingin Dalam Bingkai Muslim Kita Karena Kita Beriman Dan Supaya Dapat Pahala Surga Jadi Mungkin Bapak Ibu Sekalian Ini Ada Dalam Kalau Mau Memper Dalam Ada Will View of Islam Pandangan Alam Islam Kita Ingin Kembali Kepada Islam Yang Mana Islam Mencakup Ajarannya Segala Sisi Kehidupan Kita Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Baik Terima kasih Ustaz Untuk Atas Jawaban Dari Pertanyaan Bapak Tadi Bagaimana Pak Sudah Terjawab Ya Pak Oke Baik Bapak Ibu Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Yang Ingin Ditujukan Kepada Tiga Narasumber Kita Pada Hari Dari Ananda Oh Ya Ibu Silahkan Bu Oke Boleh Pak Azir Bantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Jismita Dari Rokan Yang Terhormat Ibu Pemina Yang Terhormat Tenaga Pendidikan Tenaga Kependidikan SMK Abdurad Dan Wali Orang Tua Murid Beserta Anak-anak Kita Yang Kita Banggakan Baik Baiklah Disini Kami 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 Kita Kita Tahu Walaupun Kami Jauh Tetapi Kontrol Anak Kami Ada Jadi Mungkin Dengan Adanya Teknologi Sekarang Kita Tidak Payah Lagi Mungkin Pak Jadi Itu Mungkin Kami Juga Disini Menitipkan Anak Kami Dan Mudah-mudahan Insyaallah Anak-anak Kami Semua Bisa Menjadi Orang Hebat Seperti Bapak-bapak Ibu-ibu Narasumber Yang Menjadi Inspirasi Kami Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Dari Pernyataan Ibu Tadi Jauh Dari Rohil Boleh Baik Ibu Terima Kasih Atas Apresiasi Yang Telah Diberikan Untuk Sekolah Kita SMK Abdurab Dan Apresiasi Yang Telah Diberikan Kepada Kami Kami Disini Yang Insyaallah Ketika Bapak Ibu Telah Mempercayai Kami Dan SMK Abdurab Khusususnya Untuk Anak Bapak Ibu Dititipkan Dan Dibimbing Oleh Kami Insyaallah Kami Siap Untuk Membimbing Anak Bapak Ibu Selama Insyaallah Nanti Sampai Tiga Tiga Tahun Bapak Ibu Jadi Teknisnya Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Kita Di saat Akan Proses Belajar Mengajar Mulai Di lingkungan Sekolah Itu Kita Nanti Sistemnya Sudah Full day Bapak Ibu Sudah Full day Itu Nanti Jam 7 15 Anak Anak Kita Sudah Harus Hadir Di Sekolah Sudah Harus Hadir Di Sekolah Sampai Nanti Jadwalnya Itu Sekitar Setengah 5 Jadi Nanti Teknisnya Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Kita Akan Membagikan Anak Anak Ini Di Dalam Suatu Kelas Nanti Kemudian Mereka Akan Diberi Wali Kelas Jadi Wali Kelas Inilah Nanti Tugasnya Mengganti Orang Tua Ketika Anak Bapak Ibu Berada Di Lingkungan Sekolah Seperti Itu Kemudian Nanti Wali Kelas Dengan Orang Tua Beserta Ananda Seperti Itu Kemudian Nanti Kita Juga Akan Membagi Kepada Bapak Ibu Semua Jadwal Pelajaran Ya Misalnya Hari Ini Anak Kita Masuknya 7.15 Setiap Pagi Apa Saja Kegiatannya Sampai Jam Berapa Ananda Pulang Lagi Jadi Nanti Disitu Bapak Ibu Orang Tua Bisa Kontrol Anak Kita Ketika Setengah 5 Misalnya Sudah Jadwal Pulang Ya Mungkin Bisa Itu Tadi Seperti Ibu Bilang Tadi Jaman Udah Teknologi Mungkin Bisa Video Call Anak Kita Ya Bener Nggak Setengah Lima Ini Udah Sampai Di Kos Seperti Ibu Tadi Di Luar Daerah Kan Pasti Tinggal Di Kos Atau Mungkin Tinggal Di Rumah Saudaranya Jadi Itu Bisa Kontrol Pertamanya Itu Video Call Jadi Kita Bisa Melihat Langsung Anak Kita Berada Di Mana Apakah Sudah Pulang Di Sekolah Berada Di Kos Atau Bagaimana Itu Salah Satunya Kontrolnya Ibu Kemudian Setelah Sampai Di Sekolah Jam 7 15 Itu Ibu Anak Kita Disambut Oleh Beberapa Majelis Guru Dan Ada Guru Piket Nah Disitu Nanti Anak Kita Nanti Di Matrikulasi Nanti Saya Sendiri Yang Mengasih Materi Tentang Aturan Aturan Apa Saja Yang Tidak Dibenarkan Anak Anak Lakukan Ketika Berada Di Lingkungan Sekolah Jadi Nanti Disambut Oleh Beberapa Guru Kita Tetap Mengaplikasikan Senyum Sapa Salam Di Lingkungan Sekolah Kita Jadi Anak Disambut Kemudian Dicek Oleh Guru Piket Ketika Anak Anak Tidak Menggunakan Atribut Yang Lengkap Misalnya Atau Beri Sanksi Atau Punishment Yang Bentuknya Mendidik Kepada Anak Kita Misalnya Seperti Mengutip Sampah Seperti Itu Mungkin Menyapu Ada Sikap Disiplin Yang Kita Bentuk Disitu Kemudian Kita Itu Ada Proses Nantinya Dari Guru Piket Kewali Kelas Kemudian Nanti Ada Guru BK Kemudian Ada Saya Selaku Waka Kesiswaan Jadi Nanti Selama Seminggu Itu Kita Ada Laporan Ibu Dari Guru Piket Misalnya Anak Ini Sudah Dua Hari Terlambat Aturannya Kan 7-15 Sudah Harus Hadir Di Sekolah Ternyata Dia 7-20 7-25 Baru Hadir Ke Sekolah Itu Dipantau Ibu Ketika Si A Ini Sudah Tiga Hari Melanggar Peraturan Itu Kita Akan Tanya Terlebih Dahulu Apa Permasalahan Kendalanya Apa Mungkin Budaya Mungkin Anak Anak Ibu Ini Mungkin Yang Biasa Tinggal Sama Orang Tua Bangun Paginya Mungkin Biasa Dibangunkan Ketika Sudah Tinggal Dikos Mungkin Tidak Ada Yang Bangunkan Ata Telat Misalnya Itu Kita Cari Solusinya Kita Cari Solusi Kita Kasih Pengertian Kita Lihat Lagi Ada Perubahan Perubahan Namun Ketika Tidak Ada Perubahan Baru Nanti Kita Akan Menghubungi Orang Tua Apa Solusi Untuk Anak Kita Misalnya Nanti Itu Permasalahan Ketika Telat Hadir Jadi Kalau Permasalahannya Masih Bisa Kita Atasi Kita Dari Wali Kelas Guru BK Dan Saya Kesiswaan Kita Selesaikan Dulu Di Sekolah Kemudian Kalau Permasalahan Sudah Urjen Baru Nanti Kita Akan Memanggil Orang Tua Dan Kita Bicarakan Jadi Itu Tahapan Tahapan Jelas Nanti Segala Informasi Apa Kegiatannya Apa Yang Harus Administrasi Yang Harus Dilunasi Contohnya Apalagi Yang Perluan Anda Lakukan Di Sekolah Semua Itu Akan Dikomunikasikan Di Grup WA Orang Tua Berserta Wali Kelas Seperti Itu Jadi Kontrolnya Di Situ Jadi Nanti Ibu Bisa Dalam Satu Minggu Itu Misalnya Nanti Anak Sudah Mulai Masuk Di Tanggal 18 Ya Bu Kegiatan Matrikulasi Ibu Mungkin Bisa Ada Kontrol Nanti Sudah Dibagi Wali Kelas Siapa Nanti Kita Akan Bentuk Grup Bisa Kontrol Dengan Menghubungi Wali Kelas Yang Menanyakan Gimana Keadaan Anak Saya Buk Di Sana Gimana Proses Belajarnya Jadi Kalau Ketika Tidak Ada Laporan Laporan Dari Guru Yang Mengajar Atau Dari Tenaga Tendik Yang Lainnya Dilikumpan Sekolah Itu Anak Kita Berarti Tidak Ada Permasalahan Yang Fatal Tidak Perlu Ada Dilaporkan Jadi Kalau Sangsi-sangsi Atau Punishment Bentuknya Yang Mendidik Untuk Anak Kita Jadi Itu Tahapan-tahapan Bagaimana Cara Berkomunikasi Nantinya Untuk Melihat Atau Menanyakan Nanti Perkembangan Anak Ibu Ketika Belajar SMK Abur Mungkin Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Ya Dari Rokan Hilir Ya Bu Memang Alumni Kita Angkatan Pertama 90% Dari Rokan Hilir Angkatan Pertama Siap-siap Kalau Saya Dan Rata-rata Memang Sudah Bekerja Di SUD Supratomo Saya Kemudian Di Klinik Klinik PMI Jadi Peraturan-peraturan Dan Masalah-masalah Mungkin Nanti Tentang Kegiatan Siswa Makanya Kita Berkumpul Di sini Mungkin Mengambil Satu Persepsi Pertamaan Tentang Siswa Artinya Tadi Sudah Sudah Disampaikan Juga Bahwa Kita Memang Di SMK Ini Tidak Bisa Berdiri Sendiri Harus Ada Kerjasama Orang Tua Makanya Di sini Kita Memang Tugas Berat Para Guru-guru Yang 45 Orang Gurud Dan Tendik Itu Memang Setiap Hari Datang Dari 7.15 Mungkin Kita Beri Pagi Doa Pagi Jam 7.10 Guru Udah Datang Jam 7.10 Bu Mijani Rumahnya Di Rumba Ini Sejauh Mungkin Dia Harus Hadir 7.10 Sudah Di Sekolah Anak-anak Masuk Jam 7.15 Artinya Anak-anak Itu Harus Disambut Oleh Guru Berarti Guru Yang Datang Dibanding Dengan Anak-anak Itu Memang Dari Diskusi Kita Bersama Guru SMK Abdurab Dan Selepas Pulang Juga Itu Memang Anak-anak Jam 5 Misalnya Yang Praktikum Itu Guru-guru Tidak Boleh pulang Yang Piket Dia Wajib Mengawasi Anak-anak Setelah Anak-anak Tidak Berada Di Lingkungan Sekolah Baru Guru-guru Yang Bersangkutan Yang Piket Yang Dinas Untuk Pengawasan Anak-anak Itu Baru Diperbolehkan Pulang Kemudian Untuk Kelancaran PBM Kita Memang Sudah Buat Grup Ya Grup Mungkin Nanti Bapak Ibu Dapatkan Pada Tanggal 18 Matrikulasi Kita Buat Grup Dan Sudah Dibagi Oleh Masing-masing Wali Kelas Dimana Wali Kelas Itu Bertugas Dan Masuk Di Dalam Grup Itu Bersama Orang Tua Kemudian Bapak Ibu Kendala Mungkin Yang Kami Hadapi Selama Ini Adalah Kurang Keaktifan Orang Tua Jadi Insya Allah Mungkin Yang Angkatan Siswa Yang Sepuluh Ini Mungkin Orang Tuanya Hebat Hebat Artinya Apa Ketika Misalnya Parenting Misalnya Kehadiran Pembagian Rapot Itu Mohon Nanti Bapak Ibu Di Respon Di WA Grup Jadi Kami Mohon Sangat Sekali Kepada Bapak Ibu Disempatkan Mungkin Membalas Balasan Dari Wali Kelasnya Alangkah Senangnya Wali Kelas Kalau Bapak Ibu Respon Kegiatan Kegiatan Anak Bapak Ibu Melalui WA Grup Itu Mungkin Kendala Yang Kami Sering Alami Jadi Jumpanya Nanti Ketika Yang Dikatakan Pembinayasan Tadi Tiga Tahun Baru Jumpa Orang Tuanya Untuk Melantik Anaknya Sebagai Asisten Tenaga Kesehatan Kami Tahun Ini Tidak Mau Seperti Itu Bapak Ibu Kami Mau Bapak Ibu Juga Bekerja Sama Kemudian Yang Kos-kosan Juga Perlu Kami Sampaikan Juga Karena Anak Kita Memang Sekitar 30% Siswa Artinya Berapa Persen Yang Sudah Kos-kosan Di Dilimah Kita Sudah Mendata Semua Ibu-ibu Kos Di Situ Kami Tidak Mau Makanya Waktu Pendaftaran Pertama Bapak Ibu Datang Kita Yang Mencarikan Kos-nya Mungkin Bapak Ibu Yang Dari Jauh Mungkin Pas Ketika Pendaftaran Di SMK Durab Kita Ada Tim Excellence Service Untuk Mencari Kos-kosan Jadi Ada Timnya Yang Mencarikan Kos-kosan Jadi Kita Tidak Mau Anak-anak Itu Kos-kosannya Tidak Ada Istilahnya Ibu Kosnya Jadi Semua Terpantau Kita Juga Menggunakan RT Juga Yang Hari Ini Mungkin Tadi RT Sudah Nelfon Karena Ada Acara Juga Di Kantor Camat Mereka Sangat Ingin Hadir Tapi Bisa Tapi Dia Titipkan Salam Kepada Bapak Ibu Untuk Siswa Kelas Sepuluh Kemudian Yang Satu Lagi Mungkin Yang Bapak Sampaikan Tadi Masalah Adab Akidah Itu Memang Kita Alami Mungkin Ketika Anak Kita Nanti Praktek Di Rumah Sakit Jadi Pembekalan Pembekalan Ini Memang Sudah Kami Antisipasi Dengan Adanya Nanti Ada Budaya Kerja Artinya Apa Ketika Anak Ini Nanti Di Kelas 11 Dan 12 Melaksanakan Praktek Kerja Di Rumah Sakit Pak Ya Kalau Tadi Otomotif Tentu Di Jurusan Mesin Mungkin Mereka Akan Dibekali Nanti Selama 6 Bulan Dentang Budaya Kerja Artinya Kita Mengambil Guru Tamu Jadi Guru Tamu Itu Bukan Guru Kita Yang Mengajar Di Situ Artinya Guru Di Rumah Sakit SDM Rumah Sakit Yang Mengajar Ke Tempat Kita Tiga Kali Dalam Satu Semester Jadi Anak Anak Ini Dididik Tentang Budaya Kerja Di Rumah Sakit Di Apotik Atau Di Laboratorium Sehingga Mereka Praktek Kerja Lapangan Budaya Kerja Itu Tetap Dilaksanakan Dengan Dengan Baik Makanya Kemarin Kita Terakhir Itu Bersama Dudi 24 Dudi Rumah Sakit Apotik Dan Laboratorium Kemudian Ada Patologi Anatomi Itu Menyamakan Persepsi Pertama Satu Adalah Penyelarasan Kurikulum Yang Kedua Nanti Mengundang Guru Tamu Untuk Mengajar Ke Siswa-siswa Baru Kita Jadi Itu Mungkin Kepada Ibu Mungkin Kami Mungkin Apa Tetap Memantau Kegiatan Artinya Nanti Anak Bapak Ibu Kalau Dia Nanti Misalnya Dua Hari Atau Tiga Hari Aja Izin Atau Sakit Kami Harus Tahu Kami Harus Kabari Ke Orang Tua Jadi Kerjasama Ini Mungkin Yang Kami Mohon Sehingga Nanti Jinjang Dari Guru Piket Kemudian Ke Guru BK Kesiswa Sampai Kepala Sekolah Jadi Insya Allah Mungkin Selama Tiga Tahun Tidak Ada Kasus Kasus Yang Sampai Kepala Sekolah Urgen Berarti Tingkat Guru Piket BK Dan Kesiswaan Jadi Dengan Jumlah Siswa Ini kan Beban Kami Juga Artinya Kami Juga Penuh Bidaan Dari Yayasan Dari Yayasan Kemuatim Karena Anak Di Tahun Ini Itu Yang Kemarin Pendaftarannya 235 Yang Lulus Artinya Tes Kesehatan Itu 192 Artinya Anak Ini Memang Harus Ini Harus Dididik Benar-benar Itu Fungsi Mungkin Bapak Ibu Orang Tua Lingkungan Warga Sekolah Mungkin Atau Dari Yayasan Itu Perlu Berkerjasama Jadi Itu Ibu Jadi Yang Dari Lokan Hilir Kami Tetap Nanti Semua Bukan Dari Lokan Hilir Aja Dari Tembilahan Ada Ada Dari Batam Kalau Tidak Salah Dari Kepri Dari Kepri Ada Dua Orang Itu Tetap Kita Pantau Yang Kos-kosan Kita Memang Ada Tim Untuk Pemantau Kos-kosan Tadi Jadi Untuk Apa Kegiatan Yang Akan Kita Mulai Nanti Di Semester Ini Adalah Memanggil Ibu Ibu Kos Mungkin Nanti Ada Kajian Kajian Ini Kajian Kajian Yang Harus Diberikan Ke Ibu Kos Jadi Kalau Ibu Kos Mungkin Satu Semester Satu Kali Untuk Ibu Ibu Kos Sehingga Bapak Ibu Kos Tidak Hanya Menerima Uang Kos Aja Kan Ada Bapak Tahu Ibu Kirim Anak Ibu Ini Tidak Ada Ikatan Jadi Kita Tidak Mau Seperti Itu Kita Mau Semua Ibu Kos Juga Berperan Bapak Ibu Juga Harus Berperan Juga Sehingga Keseluruhan Nanti PBM Anak Selama Tiga Tahun Itu Berjalan Dengan Dengan Lancar Itu Mungkin Bapak Ibu Terima Kasih Supportnya Kepada Kami SMK Durab Untuk Memantau Mungkin Peraturan Memantau Mungkin Kegiatan Kegiatan Anak Ibu Selama PBM Dari 7-15 7-15 Ini kan Agak Mudah Bagi Siswa Mungkin Di SMP Kemarin Masuk Jam Berapa Kalau Ada SMP Yang Jam 7 Masuk Mungkin Dia Sudah Terbiasa Mungkin Atau Di Daerah Mungkin Yang Masuk Jam 8 Tiba Tiba Terkejut Ternyata Disini Masuk 7-15 Itu Mungkin Yang Harus Merubah Budaya Dia Untuk Baiklah Bapak Ibu Jadi Terima Kasih Tadi Saya Menanggapi Bapak Juga Mewakili Ayah Ayah Jadi Sebetulnya Hari ini Baiknya Saran Saya Bapak Ibunya Datang Cuma Kata Pak Irham Salah Satu Jadi Bagi Ayah Ayah Yang Datang Hari Ini Khususnya Ibu Itu Suatu Yang Sangat Kami Apresiasi Karena Biasanya Memang Kebanyakan Ibu Ibu Yang Tahu Urusan Pendidikan Ini Nah Sepertanya Kata Ustaz Tadi Udah Disampaikan Bahwa Warna Keluarga Itu Konseptor Programmer Utama Itu Adalah Seorang Ayah Jadi Ibu Itu Lebih Banyak Sebetulnya Peran Logistik Sama Dua Tahun Pertama Lima Tahun Pertama Itu Peran Ibu Madrasah Yang Pertama Tapi Secara Pengkonsep Utama Itu Adalah Seorang Ayah Nah Inilah Kami Kami Harapkan Para Ayah Untuk Berperan Aktif Sekali Dalam Proses Pendidikan Ini Kami Pengalaman Di boarding School Bapak Ibu Karena Anak Anak Sampai Jam Lima Itu Ada Bersama Gurunya Tapi Setelah Jam Lima Sampai Jam Tujuh Pagi Itu Mereka Mengatur Dirinya Sendiri Yang Cost Utamanya Ataupun Yang Di rumah Ada Wifi Kemudian Mengarasi Pula TV Di kamar Kamar Bisa Dikunci Nah Ini Dengan Youtube Yang Bisa Diakses Ke Smart TV Itu Saya Berulang Ulang Kalau Mengisi Parenting Tolong Jangan Kasih TV Di kamar Atau Games Yang Bisa Diakses Di kamar Berkunci Pula Dengan Wifi Yang Karena Pandemi Kan Semua Kita Wifi Di rumah Sangat Aktif Bisa Diakses Satu Keluarga Tolong Tanya Jam Jam Kalau Yang Di rumah Ada Orang Tuanya Tetap Ditanya Maghrib Itu Tetap Ada Bapak Ke Mesjid Lebih Baik Dengan Anak Laki Lakinya Tapi Jika Berjamaah Di rumah Lebih Bagus Lagi Kalau Disempatkan Sempatkan Untuk Bersama Dengan Ananda Dan Tanya Asus saya Ada Dialog Di rumah Itu Tetap Ada Pembicaraan Yang Bagi Yang Kos Cumanapun Ibu Sibuk Dengan Bapak Tetap Feed call Feed call Mungkin Hanya 10 Menit Tetapi Tetap Ditanya Pertanyaan Utama Itu adalah Gimana Anak Senang Nanti Tanya Udah Makan Belum Barulah Tanyanya Adalah Solat Kemudian Ditanya Lagi Solat Apalagi Ada Kira-kira Apalagi Hibur Hibur Itu memang Harus Ditanya Bapak Ibu Tidak Bisa Dilepaskan Nah Jika Di rumah Ada Bapak Ibu Ini Saya Pesan Juga Ke Sekolah Yang Lain Apa Kira-kira Pembicaraan Yang Paling Banyak Dan Dianggap Penting Itu Pengaruh Betul Bapak Ibu Apa Yang Paling Sering Dibicarakan Pada Saat Berkumpul Di ruang Makan Tiap Malam Atau Sabtu Minggu Kita Berkumpul Apa Yang Paling Sering Dibicarakan Dan Apa Yang Menurut Bapak Ibu Paling Penting Nah Itu Itu Akan Menjadi Pola Pikir Anak Kita Kalau Kita Misalnya Penting Kali Bagi Kita Membahas Sesuatu Entah Kebendaan Sifatnya Entah Sifatnya Naik Pangkat Misalnya Atau Membahas Celebrity Yang Paling Kaya Di Dunia Ini Itu Memang Akan Pengaruh Sama Anak Kita Nah Jadi Saya Selalu Kampanye Dialog Cerdas Selalu Adakan Dialog Cerdas Dialog Bernas Karena Apa Yang Bapak Ibu Cakep Sama Dia Dia Ikut Anggap Penting Karena Untuk Mendapatkan Respek Bapak Ibu Berarti Menjadilah Orang Yang Bapak Ibu Anggap Penting Nah Ini Utamanya Pola Pikir Usia Menjelang Dewasa Ini Itu Memang Sangat Sangat Pengaruh Kalau Kita Sibuk Membahas Setangga Kita Baru Beli Pajero Sport Setangga Yang Kiri Baru Beli Mobil Mobil Yang Fortuner Terus Kita pun Kagum Dia Juga Akan Kagum Sama Orang Pemilik Mobil Jadi Kalau Kita Kagumi Misalnya Kita Respek Dengan Orang Yang Berprestasi Orang Soleh Orang Yang Sukses Tapi Dalam Konteks Orang Itu Beradab Dia Tahu Juga Rupanya Dibuji-puji Bapak Ibu Siapa Dia Duk Terah Tapi Bukan Main Elok Pelakunya Alhamdulillah Walaupun Dia Sekarang Sudah Bupati Tapi Anak Bidinya Sembayang Kita Sebarkan Sembayang Sembayang Di bawah Tuan Anak Anak Bukamen Hormat Dengan Bapak Hormat Hormat Itu Yang Stressing Itu Subconscious Masuk Rupanya Bapak Ibunya Senang Sama Orang Yang Pintar Tapi Sembayang Pintar Tapi Hormat Itu Pengaruh Bapak Ibu Karena Kami Sangat Prihatin Dengan Anak Anak Kami Yang SD Bintang Cedekia Itu Dibawa Ke Malaysia Setahun Sekali Dalam Bis Itu Lewatlah Mobil Mobil Audi Mobil Apa Hebat Mobil Satu Setengah Milyar Ke Atas Anak Anak Kami Tahu Semua Nama Mobil Menurut Kejendela Semua Kejendela Bis Mobil Mobil Hampir Bertanya Apalah Dibicarakan Bapak Ibunya Sehingga Anak SD Kelas Enam Tahu Seluruh Merek Mobil Di Kuala Lumpur Nanti Kami Pukuh Singapura Apa Mobil Paling Mahal Di Jalan Dia Bicara Sebut Harga Merek Seri Tahun Berapa Dia Keluar Kau Kelas Enam Itu Baru Berarti Di Rumah Membicarakan Mobil Atau Membicarakan Bola Bola Mobil Siapa Yang Akan Jadi Calek Siapa Akan Mencalon Kan Itu Isinya Jadi Saya Minta Tolong Ayah Ibu Bicarakan Mengagumi Rasulullah Misalnya Mengagumi Sahabat Mengagumi Orang Yang Pantas Untuk Dibicarakan Sehingga Ananda Terekamnya Orang Yang Yang Kita Kagu Saya Maaf Lagi Bapak Ibu Artis Sekarang Banyak Bikin TikTok 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 Yang Coba Gini Betul Kan Melio Badannya Saya Mohon Lagi Ibu Ibu Jadi Figur Juga Apalagi Ibu Ibu Jangan Rekam Diri Begoyang Goyang Walaupun Iseng Meniru Artis Artis Kemudian Membuat TikTok Ini Akan Menjadi Rekaman Lagi Pertama Memang Dosa Jariah Kalau Bapak Yang Tak Cemburu Itu Mungkin Saya Suruh Cemburu Yang Kedua Mereka Akan Buat Anak Kita Akan Buat Di Kamarnya Nanti Yang Gaya Gini 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 Selama Satu Menit Dan Saya Pikir Maaf Ya Itu Betul Jahiliah Jadi Jadi Jangan 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 Ikut Pendapat Mainstream Yang Allah Tak Suka Yang Buat Kalau Mainstream Yang Allah Suka Kita Buat Kalau Allah Tak Suka Tak Kita Buat Mengingat Ini Ibu Adalah Model Idola Tercinta Bagi Ananda Kita Itu Mungkin Saya Juga Semua Kita Menjaga Hal-hal Yang Mainstream Yang Akan Memperburuk Akhlak Ananda Kita Jadi Mohon Maaf Lahir Batin Jika Kami Ada Salah-salah Kata Acara Ini Baru Pertama Kami Adakan Ada Talk Show Semua Ini Saya Pertama Pak Irhan Semalam Pake Telepon Bicara Jangan Ustaz Ali Podium Tegang Kaku Masjid Saya Bilangkan Buatlah Acara Bual Kita Ini Kan Berkenalan Macam Kekeluargaan Barulah Pertama Tentu Banyak Kurang-kurangnya Saya Apresiasi Juga Bapak Ibu Masih Sabar Ananda Kita Mendengarkan Baiklah Kami Pembicara Berempat Saya Tutup oleh Bapak Ibu Moderator Tapi Dalam Ini Kami Minta Maaf Lahir Batin Jika Ada Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Ananda Semuanya Alhamdulillah Untuk Pemaparan Sesi Materi Kita Pada Hari Ini Sudah Berjalan Dengan Lancar Terima Kasih Juga Kita Ucapkan Kepada Tiga Narasumber Kita Yang Telah Berbagi Ilmunya Kepada Kita Semua Dari Yang Gelas Kosong Tadi Kita Datang Kesini Bapak Ibu Sudah Terisi Sekarang Iya Oke Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Bapak Ibu Wali Murid Besertaan Anda Yang Sudah Sangat Antusias Sekali Mengikuti Acara Kita Dari Pagi Tadi Sampailah Dengan Sekarang Ini Yang Sebentar Lagi Kita Tidak Terasa Akan Masuk Waktu Zuhur Baik Bapak Ibu Sekali Lagi Boleh Kita Kasih Aplaus Yang Paling Meriah Untuk Tiga Pemadari Kita Pada Hari Yang Berbahagia Ini Oke Oke Baik Selanjutnya Kita Akan Mengadakan Sesi Foto Bersama Kepada Ibu Pembina Yayasan Ustadz Ali Ibu Rumiza Bapak Kepala Sekolah Untuk Dapat Berdiri Di Depan Oke Nanti Untuk Bagian Anda Semuanya Akan Ada Informasi Dari Ibu Rumiza Selaku Kesiswaan Jadi Jangan Pulang Dulu Ya Selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arahan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang untuk hari kedua. Kapal berlayar ke Selat Bali berlayar melewati Garus Katulistiwa. Selamat istirahat dan sampai jumpa kembali di hari esok yang lebih istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.